Keyboard Immortal Season 9, kawan, saatnya bangun untuk pertunjukan. Wei Su tercengang, bagaimana saya bisa melanjutkan percakapan seperti ini? Jadi, dia hanya bisa mengarahkan percakapan ke topik lain yang dia minati. Ngomong-ngomong, apa warna kaus kaki kepala sekolah Jiang hari ini? Zuan memikirkan tentang kaki Jiang Luofu yang panjang dan indah, dan dia tanpa sadar menjawab, warna kulit gelombang. Wei Su menelan seteguk air liur, seperti yang diharapkan dari Dewi saya. Ah, aku sangat iri padamu. Anda dapat bertemu dengannya dua kali meskipun baru saja tiba beberapa hari yang lalu. Aku bahkan belum sempat bertemu dengannya sejauh ini. Petik 2. Zuan tertawa terbahak-bahak. Kamu begitu terobsesi dengannya meskipun kamu belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kamu tidak mengerti. Jarak membuat hati semakin dekat. Dari saat saya melihatnya sekilas di jalan, saya sudah terpikat oleh pesonanya. Hati dan tubuhku adalah miliknya, kata Wei Su yang tersayang. Zuan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Hati dan tubuh, pantatku. Sepertinya dia akan tertarik dengan tubuh Anda. Ngomong-ngomong, siapa guru ini yang terus mengudara? Zuan menggunakan kesempatan ini untuk mencari intelijen. Seperti yang diharapkan dari ahli gosip sejati, Wei Sudapat segera memberikan jawaban kepada Zuan, namanya Yang Wei, administrator urusan sipil kota Brightmoon. Dia bertugas mengumpulkan pajak pertanian di kota. Di saat yang sama, dia juga guru aritmatika kami. Petik 2. Oh, guru aritmatika, gumam Zuan sambil merenung. Zuan, bangun dan berdiri di belakang kelas. Yang Wei tiba-tiba berteriak dari podium. Suaranya seperti gemuruh-gemuruh yang tiba-tiba, menyentak banyak siswa yang baru saja tertidur sekali lagi. Mereka hampir mengompol karena ketakutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak bisakah seorang siswa tidur nyenyak sekarang? Semua orang menoleh untuk melihat Zuan, penasaran ingin tahu perbuatan tirani macam apa yang telah dia lakukan hingga membuat gurunya begitu marah. Pada titik ini, sebenarnya ada beberapa orang yang sudah cukup terkesan dengannya. Sejak orang ini mendaftar di akademi beberapa hari yang lalu, dia telah menerobos masalah demi masalah. Hanya beberapa menit sejak kelas dimulai, tetapi guru sudah berteriak padanya dua kali. Zuan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Yang Wei memusuhi dia, tapi dia tidak berharap Yang Wei bertindak begitu cepat. Apakah kamu tuli? Apakah kau tidak mendengar aku menyuruhmu berdiri di belakang kelas? Yang Wei berjalan turun dari podium untuk menatap Zuan dengan wajah gelap. Zuan mencibir dengan dingin. Anda bahkan tidak menawarkan saya poin rage sama sekali, jelas bahwa kemarahan Anda adalah pura-pura. Jadi, dia menjawab dengan santai, jika saya boleh bertanya, mengapa Anda menghukum saya? Alih-alih memperhatikan di kelas, Anda mulai mengobrol dengan teman sekelas tetangga Anda. Katakan padaku, haruskah aku tidak menghukummu karena itu? Yang Wei berbicara dengan sikap angkuh. Ini adalah hak istimewa untuk memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Jika seorang guru bertekad untuk menghukum seorang siswa, dia dapat dengan mudah menemukan alasan untuk melakukannya, dan tidak ada yang dapat menyalahkannya. Selain itu, Zuan tidak mendengarkan pelajaran, yang membuat Yang Wei tidak kesulitan memikirkan alasan untuk menghadapinya. Alis Zuan terangkat, orang harus tahu bahwa kelas kuning diisi dengan siswa terburuk di akademi. Hampir tidak ada orang yang memperhatikan kelas. Berdasarkan apa yang dia lihat sebelumnya, sepertiga dari mereka sedang tidur dan sepertiga dari mereka sedang mengobrol. Bahkan ada beberapa dari mereka yang diam-diam bermain kartu di belakang kelas. Alih-alih berurusan dengan itu, dia memilih untuk mengejarku sebagai gantinya. Zuan bahkan tidak menoleh untuk melihat Wei Su sebelumnya untuk menghindari memberi Yang Wei alasan untuk marah, tetapi ternyata, itu tidak membuat perbedaan sama sekali. Karena yang terakhir bertekad untuk menghadapinya, dia seharusnya tidak menyalahkannya karena melakukan pembalasan yang sesuai. Guru, saya khawatir saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Saya telah mendengarkan dengan saksama selama ini, dan saya belum berbicara dengan siapapun. Apakah Anda memiliki bukti untuk membuktikan bahwa saya tidak memperhatikan? Tanya Zuan. Yang Wei tidak bisa berkata-kata atas bantahan itu. Dia berpikir bahwa akan mudah baginya untuk berurusan dengan seorang siswa belaka, dia hanya harus menemukan alasan untuk menghukumnya sebelum meledakkan masalah tersebut agar dia dikeluarkan dari sekolah. Selama dia kehilangan perlindungan akademi, para bangsawan itu akan bisa menghadapinya dengan lebih mudah. Namun, siapa yang mengira bahwa Zuan benar-benar akan membalasnya? Karena pentingnya akademi di dunia ini, ada fokus besar untuk menghormati para guru. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah akademi bagi seorang siswa untuk berbicara kembali dengan seorang guru. Namun, pergantian urusan ini mungkin menguntungkannya. Dia masih berjuang untuk menemukan alasan yang sah untuk mengusir Zuan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang guru biasa. Itu masih mungkin baginya untuk memberikan hukuman kepada siswa, tetapi mengeluarkan mereka melampaui ruang lingkup otoritasnya. Namun, jika Zuan mengabaikan etiket dan secara terbuka menantangnya, dia bisa menggunakan ini untuk mengusirnya dari akademi. Aku melihatmu mengobrol dengan orang yang duduk di sebelahmu. Apakah Anda memberitahu saya bahwa mata saya sedang mempermainkan saya? Yang Wei mendengus. Sebagai tanggapan, Zuan menunjukkan dengan tajam, jika Anda melihat kami berdua mengobrol satu sama lain, bukankah seharusnya Anda memanggil kami berdua bersama-sama? Mengapa Anda hanya menunjukkan saya saat itu? Tidak mungkin guru yang dihormati memilih salah satu siswanya, bukan? Petik 2 Saya tidak tahu siapa nama siswa itu, itu sebabnya saya hanya memanggil Anda keluar, yang Wei buru-buru menjelaskan. Zuan tertawa terbahak-bahak. Oh, itu sungguh aneh. Saya tidak ingat memperkenalkan diri ketika saya masuk sebelumnya. Aku baru mendaftar di akademi ini beberapa hari yang lalu, dan ini pelajaran pertamaku denganmu. Namun, Anda benar-benar tahu siapa saya. Saya tidak bisa tidak berpikir bahwa Anda sengaja mengganggu saya sekarang. Petik 2 Siswa lain di matanya juga mulai menyipitkan mata. Tak satupun dari mereka yang bodoh. Memang ada yang aneh terjadi di sini. Meskipun tidak ada dari mereka yang menyukai Zuan, perasaan benci mereka terhadap guru jauh lebih besar. Hal ini terutama terjadi pada pria paru bayak urus yang menyisir rambut mereka menjadi belahan tengah yang mengerikan seperti yang Wei. Jika guru benar-benar dengan sengaja memilih siswa, bukankah itu berarti mereka bisa menjadi siswa berikutnya? Dengan semua mata tiba-tiba tertuju padanya, Yang Wei merasa agak tidak nyaman. Dia dengan cepat mengklarifikasi, siapa di kota Brightmoon yang belum pernah mendengar tentangmu, Zuan. Anda terlibat konflik dengan peringkat 5 senior, dan Anda bertaruh di kasino Silverhook dan memenangkan 7.500.000 tael perak. Bagaimana mungkin saya bisa melupakan siapa Anda? Petik 2. Saya hampir jatuh ke dalam jebakannya. Yang Wei telah lama mendengar bahwa Zuan memiliki mulut yang tajam, tetapi dia tidak berpikir bahwa mulut Zuan akan sekuat ini. Dia mengingatkan dirinya untuk menjaga kewaspadaannya agar dia tidak kalah seperti Mei Chaofeng. Zuan mengangguk ringan saat dia melanjutkan berbicara, Yah, bahkan jika kamu benar-benar mengenalku, aku tidak berbicara sebelumnya. Sebagai seorang guru, Anda seharusnya tidak memfitnah siswa Anda sendiri. Petik 2. Sampah. Saya melihat Anda mengobrol dengan teman sekelas tetangga Anda dengan mata kepala sendiri. Menurutmu apakah aku, sebagai seorang guru, akan berbuat salah terhadapmu? Beberapa saat yang lalu Yang Wei senang karena dia tidak perlu melontarkan tuduhan palsu pada Zuan, tapi siapa yang mengira bahwa Zuan akan langsung berbohong? Itu sulit untuk dikatakan. Seperti yang mereka katakan, hutan besar memiliki semua jenis burung aneh. Karena Yang Wei sudah secara terbuka memusuhi dia, Zuan tidak berpikir ada kebutuhan untuk menahan diri. Karena Anda mengatakan bahwa saya sedang mengobrol dengan teman sekelas tetangga saya, mengapa Anda tidak memberikan beberapa bukti saja? Jika tidak, saya harus menuntut Anda karena pencemaran nama baik. Petik 2. Kamu berhasil menjebak Yang Wei selama plus 666 rage. Yang Wei hampir pingsan karena marah. Dia selalu menjadi orang yang menuding orang lain dan menuduh mereka melakukan tuduhan palsu. Ini adalah satu kali dia menangkap seseorang di tengah-tengah kesalahan, tetapi ironisnya, dia mendapati dirinya tidak dapat menghukumnya. Bagaimana saya bisa menemukan bukti untuk ini? Ini tidak seperti ada perekam di sekitar. Kamu punya bukti, kan? Namun, Yang Wei tidak mau menyerah begitu saja. Dia menoleh ke Wei Su dan bertanya dengan tegas, Bicara lah, apakah kamu berbicara dengannya sebelumnya? Wei Su mengedipkan matanya dengan polos. Guru, saya tidak melakukannya. Zuan diam-diam mengacungkan jempol ke Wei Su. Dia masih berpikir untuk mengingatkan yang terakhir untuk tidak memberikannya, tapi sepertinya dia adalah orang yang tahu bagaimana membaca ruangan. Anak muda, kamu punya potensi. Aku, Yang Wei sangat marah hingga kehilangan kata-kata. Budaya akademi semakin buruk. Setiap kelompok siswa lebih buruk dari sebelumnya. Untungnya, Yang Wei sudah bersiap. Dia tidak akan tersandung sesuatu yang kecil seperti ini. Hah, yang kamu punya hanyalah mulutmu. Saya akan menunjukkan kepada anda perbedaan mutlak di antara kami. Yang Wei menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan, kamu mengklaim bahwa kamu telah dengan sungguh-sungguh mendengarkan pelajaran saya sebelumnya. Dengan kata lain, kamu pasti sudah familiar dengan apa yang baru saja saya ajarkan, kan? Petik 2. Banyak siswa merasa Yang Wei tidak masuk akal di sini. Pertama-tama, aritmatika bukanlah mata pelajaran yang sederhana. Bahkan jika seorang siswa dengan sungguh-sungguh mendengarkan pelajaran, kecil kemungkinannya dia akan memahami sepenuhnya apa yang sedang diajarkan dengan segera. Pada titik ini, sudah jelas saat Yang Wei memilih Zuan. Beberapa siswa merasa terdorong untuk berbicara atas nama Zuan, mereka masih berada dalam fase berdarah panas dalam hidup mereka. Namun, dengan ngeri mereka, Zuan benar-benar pergi bersama Yang Wei tanpa ragu-ragu. Memang, konten yang anda lihat terlalu mudah bagi saya. Tidak mungkin aku tidak mengetahuinya. Petik 2. Dunia ini memiliki tambahan elemen mistis dari kultivasi, tetapi ketika datang ke bidang studi lain, itu jauh tertinggal di belakang dunia modern. Menurutmu aku ini siapa? Saya seorang mahasiswa yang telah melalui penyiksaan dalam ujian masuk perguruan tinggi nasional. Pertanyaan aritmatika anda adalah permainan anak-anak bagi saya. Di sisi lain, Yang Wei senang mendengar tanggapan Zuan. Anda bisa saja memilih untuk mundur, tetapi kesombongan anda melampaui diri anda sendiri. Ini pertama kalinya aku melihat murid yang sombong. Baiklah, saya akan mengajukan 20 pertanyaan. Selama anda bisa menjawab salah satu dari mereka dengan benar. Tidak, maksud saya tiga dari mereka dengan benar, saya akan percaya bahwa anda tidak berbohong. Bagaimana kedengarannya? Petik 2. Dia yakin bahwa Zuan tidak akan dapat menjawab bahkan salah satunya dengan benar, tetapi ketika dia memikirkan tentang insiden di Silverhook Casino, dia merasa bahwa dia perlu sedikit lebih konservatif. Mungkin, Zuan mungkin bisa menjawabnya dengan benar dengan sedikit keberuntungan, tapi tidak mungkin dia bisa menjawab ketiganya dengan benar. Melihat semuanya terbuka, Wei Su merasa sangat khawatir. Kelas aritmatika yang Wei dikenal sulit. Ketika sampai pada mata pelajaran lain, siswa masih bisa mencoba menghafal, tetapi trik yang sama tidak berlaku untuk aritmatika. Suatu kali yang Wei membuat pertanyaan sedikit lebih sulit dari biasanya, dan semua orang akhirnya gagal dalam ujian. Mengingat yang Wei sengaja memilih Zuan kali ini, dia pasti akan mengajukan pertanyaan tersulit. Tidak mungkin ada orang di kelas yang bisa menjawab salah satu dari mereka sama sekali. Wei Su akan memperingatkan Zuan tentang hal itu, tetapi Zuan sudah menerima tantangan itu. Tentu, kedengarannya bagus untukku. Namun, bagaimana jika saya berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar? Petik 2 Jawab semua pertanyaan dengan benar. Yang Wei tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Jika kamu bisa mendapatkan semuanya dengan benar, aku akan mengundurkan diri dari akademi dan membiarkanmu mengambil alih posisiku. Mata Zuan berbinar, kalau begitu itu kesepakatan. Sepakat, Yang Wei mencibir dingin, bertanya-tanya apakah Zuan sudah gila. Apakah menurut Anda pertanyaan yang saya berikan akan mudah? Sebagai administrator urusan sipil yang menangani pajak, saya telah berurusan dengan aritmatika selama beberapa dekade sekarang. Dengan pengalamanku, kurasa tidak ada seorang pun di seluruh prefektur yang bisa melampauiku di bidang ini. Si bodoh itu pasti hanya melihat dokumen yang saya buat di masa lalu. Izinkan saya memberi tahu Anda ini. Saya sebenarnya telah membodohi pertanyaan demi siswa. Saya akan berusaha sekuat tenaga kali ini dan menunjukkan kepada Anda betapa menakutkannya aritmatika. Bagaimana jika Anda tidak dapat menjawab tiga pertanyaan dengan benar? Yang Wei memandang Zuan dengan provokatif. Karena Anda bersedia mempertaruhkan karir Anda di akademi, wajar saja jika saya melakukan hal yang sama. Jika saya tidak dapat menjawab tiga pertanyaan dengan benar, saya akan meninggalkan akademi atas kemauan saya sendiri, jawab Zuan. Yang Wei sangat senang mendengarnya. Anda benar-benar melompat langsung ke perangkap saya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku. Merasakan suasana tegang di antara mereka berdua, siswa dari kelas yellow mulai bersemangat. Terlepas dari dunia mana seseorang berada, kerumunan selalu menyukai keributan. Selain itu, hampir tidak ada siswa di kelas kuning yang tertarik untuk belajar. Bagi mereka, berjudi jauh lebih menyenangkan dan produktif. Jadi, mereka mulai berkumpul lebih dekat untuk melihat lebih dekat. Yang Wei sangat bangga dengan pekerjaannya sebagai guru, dan dia sangat tidak nyaman dengan suasana jalanan yang memenuhi kelas. Namun, berpikir bahwa dia harus memprioritaskan berurusan dengan Zuan di sini, dia memutuskan untuk menanggungnya. Karena itu masalahnya, kami akan meminta siswa di sini menjadi saksi prosesnya agar tidak ada yang menolak untuk mengakui taruhannya nanti. Namun, Zuan mengangkat tangannya dan berkata, Tunggu sebentar. Mengapa? Apakah kamu takut sekarang? Yang Wei bertanya dengan cemberut. Dia khawatir Zuan akan mundur saat ini. Takut, Zuan tertawa terbahak-bahak. Tidak, aku hanya ingin mencari saksi untuk taruhan kita. Yang Wei memberi isyarat kepada siswa di sekitarnya dan bertanya, Apakah orang-orang ini tidak cukup untukmu? Tentu saja tidak, Zuan menjawab tanpa basa-basi. Jika Anda menang, saksi-saksi ini akan cukup untuk Anda. Namun, jika saya menang, saya khawatir kami tidak memiliki cukup suara untuk membuat Anda memenuhi janji Anda. Bagaimanapun, kami berada dalam posisi yang lebih lemah di sini. Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa aku akan kalah darimu? Yang Wei mendengus marah. Dia mungkin tidak unggul sebagai seorang kultifator, tetapi dia masih bangga dengan keahliannya dalam hal aritmatika. Dia tidak akan membiarkan siapapun mempertanyakan kemampuannya di bidang itu. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Jika Anda tidak bersedia melakukannya, mari kita batalkan taruhannya. Zuan mengangkat bahu sebelum berbalik untuk pergi. Yang Wei berpikir bahwa Zuan benar-benar akan mundur di saat-saat terakhir, dan dia langsung panik. Tidak mudah baginya untuk membawa mangsanya ke titik ini, dan dia sudah hampir menjeratnya. Tidak mungkin dia bisa membiarkan Zuan pergi pada saat ini. Jadi, dia menjawab, Baiklah kalau begitu. Mari kita minta guru lain untuk menjadi saksi ini. Namun, saya tidak tahu siapa yang akan bebas pada saat ini. Petik 2 Yang Wei berniat untuk membawa beberapa rekan yang lebih dekat dengannya, tetapi pada saat itu, sebuah suara lembut yang menyegarkan terdengar di ambang pintu. Saya akan menjadi saksi dari taruhan ini. Suara merdu itu segera menarik perhatian penonton, dan semua orang dengan sigap menoleh untuk melihat ke pintu. Dalam sekejap, ruang kelas yang sebelumnya ramai terdiam. Seorang wanita sedang bersandar malas di ambang pintu. Kulitnya putih dan bibirnya merah padam. Gaunnya mengalir di sepanjang tubuhnya seperti sutra, samar-samar membentuk profil cantiknya. Meskipun dia hanya memperlihatkan sebagian kecil dari tangan dan kakinya yang cantik melalui gaunnya, penampilannya sudah lebih dari cukup untuk mencuri nafas dari para pria yang hadir. Dia memiliki disposisi riang yang menambahkan keanggunan yang tak terlukiskan untuk tindakannya. Bahkan hanya dengan bersandar di ambang pintu dengan santai, dia masih terlihat secantik seorang dewi yang turun dari langit. Seandainya bukan karena labu anggur hijau yang dibawanya di pinggangnya, mudah untuk menganggapnya sebagai perih halus yang tidak tersentuh oleh dunia fana. T. Guru Sang Setelah hening sejenak di kelas, sorak-sorai nyaring pecah di sekitar. Para siswa semua bergegas ke depan untuk melihat wanita dengan ekspresi bersemangat di wajah mereka. Bahkan napas yang wei pun menjadi cepat. Sebenarnya, dia tidak mau mengajar di akademi pada awalnya. Pekerjaannya di Departemen Urusan Sipil saja sudah cukup untuk membuat tangannya sibuk. Seandainya bukan karena aturan Istana Kerajaan yang mendiktekan dia untuk menjadi guru, dia tidak akan pernah repot-repot datang ke akademi untuk mengajar sekelompok anak nakal yang belum dewasa. Namun, pertama kali dia mengadakan pelajaran di akademi, dia melihat wajah wanita ini, dan tiba-tiba, dia merasa bahwa pekerjaan ini tidak terlalu sulit lagi. Faktanya, dia akan menemukan alasan untuk tinggal di akademi, semua dengan harapan dia bisa melihat sekilas lagi tentangnya. Sementara itu, Zuan juga terkejut dengan perkembangan ini. Yang membuatnya heran, dia pernah bertemu wanita ini sebelumnya. Mereka menghabiskan waktu bermain dengan seruling di gazeba saat itu. Ah pui-pui-pui, maksud saya kami terikat melalui musik. Dia meminta nama wanita itu setelah itu, tetapi yang terakhir menolak untuk memberitahunya, mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Saat itu, dia berpikir bahwa dia baru saja menolaknya. Seberapa mudah bagi dua orang asing untuk bertemu satu sama lain sekali lagi di dunia yang sangat luas ini. Namun, sekarang setelah dia melihatnya sekali lagi, dia merasa kemungkinan pihak lain sudah tahu bahwa dia adalah murid dari Bright Moon Academy, dan mereka pasti akan bertemu lagi. Bukannya Zuan adalah protagonis yang padat dalam novel. Dengan semua orang di sekitarnya memanggilnya sebagai guru sang, serta orang-orang yang bertindak seolah-olah mereka adalah hewan di musim kawin mereka, dia bisa membayangkan bahwa wanita itu kemungkinan besar adalah sang liu, peringkat tiga di peringkat sayang. Itu akan menjelaskan mengapa kepala sekolah yang cantik bertanya apakah dia kenal dengan sang liu, mengatakan bahwa yang terakhir telah membantunya mengubah catatan. Semuanya bersatu sekarang. Wajah yang wei langsung berbinar saat dia menunjukkan senyum termanisnya saat dia berkata, Guru sang, apa yang membawamu ke sini hari ini? Sang liu balas tersenyum dan berkata, Saya kebetulan lewat. Saya mendengar keributan, jadi saya masuk untuk melihatnya. Petik 2 Senyumannya begitu kuat sehingga yang wei merasa seolah-olah bisa meleleh di dalamnya. Namun, ketika dia mengingat kembali situasinya, wajahnya langsung memanas. Dia dengan cepat menjelaskan, Maaf kamu harus bertemu sesuatu seperti ini. Siswa ini terlalu keras kepala, jadi saya berharap untuk mengajarinya cara menghormati yang lebih tua. Petik 2 Sang liuyu melirik zuan, dan bibirnya beringsut ke atas. Aku kebetulan mendengar bahwa kalian berdua berniat untuk bertaruh satu sama lain. Mengapa saya tidak menjadi saksi untuk taruhan Anda? Petik 2 Kedengarannya bagus gelombang. Guru sang, kamu yang terbaik gelombang. Guru sang, Anda adalah idola saya. Sorakan keras pecah di kelas. Dari sini, terlihat betapa populernya sang liuyu. Ini, yang wei sedikit ragu untuk menerima tawaran sang liuyu. Seharusnya cukup mudah bagi seorang guru seperti dia untuk menghadapi siswa yang sulit diatur, tetapi jika guru lain juga terlibat, mungkin ada komplikasi yang tidak terduga. Apakah saya tidak disukai di sini? Sang liuyu menatap yang wei dengan tenang dengan matanya yang indah. Ini adalah pertama kalinya yang wei berinteraksi dengannya dalam jarak yang begitu dekat. Wajahnya yang sempurna seperti serangan kritis tepat ke dadanya, membuat napasnya terengah-engah. I bukan itu maksudku. Anda sangat disambut di sini. Petik 2 Yang wei dengan cepat meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu bukan masalah besar. Saya biasanya tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan sang liuyu, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan bakat saya di hadapannya. Saya mungkin kurang dalam hal kultifasi, tetapi tidak ada seorang pun di kota Brightmoon yang dapat memberikan lilin kepada saya dalam hal aritmatika. Biasanya hampir tidak ada kesempatan untuk memamerkan keterampilan aritmatikanya. Lagipula, dia tidak mungkin berjalan ke arah sang liuyu dan mulai melafalkan segala macam persamaan matematika, dia hanya akan berpikir bahwa dia gila. Tidak mungkin dia akan mendapatkan kesempatan lain untuk menyukai ini memamerkan keahliannya di hadapannya. Guru sang, silakan lewat sini. Yang wei membimbingnya menuju podium dengan jijik. Zuan mendecahkan lidahnya karena sikap tunduknya, berpikir bahwa dia sedang mencontohkan definisi simping. Sang liuyu dengan santai duduk sebelum tersenyum pada para siswa. Baiklah, mari kita tenang agar tidak mengganggu pertandingan mereka. Kata-katanya sepertinya mengandung semacam sihir. Ruang kelas yang sebelumnya berisik seperti pasar basah beberapa saat yang lalu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Zuan tidak bisa membantu tetapi terkesan oleh karismanya yang mengesankan. Yang wei menyingsingkan lengan bajunya saat dia merasakan motivasi mengalir melalui nadinya. Dia bertekad untuk membuktikan nilainya kepada Dewi. Jadi, dia menggunakan pengetahuan yang dia peroleh selama beberapa dekade terakhir untuk menyusun 20 pertanyaan yang sangat sulit. Dia yakin bahwa murid-murid ini tidak akan bisa menyelesaikannya, bahkan dia akan tersandung pada mereka jika dia terganggu sesaat. Dia sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi sesudahnya. Zuan akan menggigit kuasnya karena frustrasi ketika dia mendapati dirinya benar-benar terpana sebelum pertanyaan itu. Setelah itu, dia tanpa malu-malu akan mengklaim bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dipecahkan. Kemudian, di depan mata penuh hormat para siswa, dia perlahan akan menguraikan setiap pertanyaan dan membuat kagum semua orang yang hadir. Mungkin Sang Liu Yu akan menatapku dengan mata berbinar-binar juga. Ini mungkin saja awal dari kehidupan cintaku. Memikirkannya saja sudah lebih dari cukup untuk membuat pipinya bergetar karena tawa. Tidak, 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 saya harus tenang. Banyak mata tertuju padaku sekarang. Saya harus memperhatikan citra saya. Jadi, Yang Wei terbatuk-batuk sebelum menyerahkan kertas ujian ke Zuan. Belum terlambat untuk mundur sekarang. Jika Anda tidak bisa menjawab satu pertanyaan pun, Anda harus keluar dari akademi. Petik 2 Dia hanya mengucapkan kata-kata itu di hadapan Sang Liu Yu untuk menciptakan kesan bahwa dia tidak berniat menyudutkan muridnya, muridnya yang bersih keras melakukannya sendiri. Tentu saja, dia hanya mengucapkan kata-kata itu karena dia tahu bahwa Zuan tidak akan bisa mundur dengan mudah bahkan jika dia ingin mengingat suasana yang memanas saat ini. Sebagai tanggapan, Zuan terkeke pelan dan berkata, kamu akan menjadi orang yang meninggalkan akademi jika aku melakukan semuanya dengan benar. Mengesampingkan Yang Wei, bahkan siswa lain di kelas merasa bahwa sekrup Zuan sudah longgar. Hanya Sang Liu Yu yang menyaksikan pemandangan itu dengan senyum misterius di bibirnya, seolah dia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Yang Wei menjadi murka, kamu harus membayar harga karena terlalu menganggap diri sendiri. Anda berhasil menjebak Yang Wei untuk plus 541 rage. Dia tidak merasa dihina oleh muridnya di hadapan Dewi terlalu baik. Di sisi lain, Zuan mengangkat bahu dengan santai saat dia mengambil kertas ujian. Hanya itu yang kamu punya. Zuan tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, dia tidak yakin bisa menjawab semua pertanyaan. Lagipula, dia tidak terlalu yakin seberapa berkembang matematika di dunia ini. Namun, ketika dia melihat pertanyaan di atas kertas, dia menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan kemampuan Yang Wei. Saya menyarankan Anda untuk memfokuskan upaya Anda dalam menjawab pertanyaan daripada membuka mulut di sini. Jika Anda tidak bisa menyelesaikan kertas sebelum kelas berakhir. Heh, Yang Wei tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi maksud tersiratnya cukup jelas. Sang Liu Yu tidak bisa membantu tetapi menyelesa, tidak banyak waktu sebelum kelas berakhir. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Mengapa kita tidak melakukan ini saja? Karena saya akan mengambil kelas berikutnya, saya akan mengalokasikan setengah dari pelajaran kepada Anda sehingga Anda dapat mengambil semuanya dengan lambat. Petik 2. Yang Wei terkejut dengan lamaran itu. Namun, dia tidak berpikir bahwa Sang Liu Yu benar-benar membantu Zuan di sini. Pertama-tama, Sang Liu Yu sama sekali tidak berhubungan dengan Zuan, jadi tidak ada alasan baginya untuk menjaganya. Dewi saya mungkin hanya mengasihani Zuan dan ingin memberinya kesempatan. Dia juga pasti khawatir bahwa orang lain akan menuduhku membuli juniornya, jadi dia melakukan ini dengan mempertimbangkan reputasiku. Sungguh mengharukan. Yang Wei sangat terharu sampai air mata mulai keluar dari mulutnya. Dia dengan cepat menganggupkan kepalanya dan menyetujuinya, ya, apa yang guru Sang sangat masuk akal. Zuan, saya akan memberi Anda setengah kelas lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Petik 2. Aritmatika adalah subjek di mana Anda mendapatkannya atau tidak. Jika Anda tidak mengerti sama sekali, saya dapat memberi Anda semua waktu yang ada di dunia ini, dan itu tetap tidak berhasil. Sementara itu, Zuan tidak mau repot-repot menanggapi Yang Wei lagi, jadi dia mulai membaca pertanyaan pertama. Tiga orang minum tiga ember air dalam tiga hari. Berapa ember air yang diminum sembilan orang dalam sembilan hari? Petik 1. Mata Wei Su langsung berbinar saat melihat pertanyaan pertama. Ini pertanyaan yang mudah. Bahkan aku bisa menjawabnya. Jika tiga orang minum tiga ember air dalam tiga hari, tidak perlu dikatakan lagi bahwa sembilan orang akan minum sembilan ember air dalam sembilan hari. Petik 2. Kata-kata itu disambut dengan persetujuan luas oleh para siswa di sekitar. Hanya sebagian kecil yang merasa ada yang tidak beres dengan jawaban yang diajukan Wei Su, tetapi mereka tidak tahu apa yang salah. Mendengar itu, Yang Wei mencibir dengan dingin. Apakah Anda pikir saya akan mengajukan pertanyaan yang begitu mudah? Karena itu, dia tidak repot-repot menghentikan diskusi di sekitar. Dia akan sangat senang jika orang-orang ini menyesatkan Zuan. Sementara itu, Zuan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Bahkan anak sekolah dasar pun bisa menjawab pertanyaan seperti itu dengan mudah. Tiga orang minum tiga ember air dalam tiga hari, artinya tiga orang minum satu ember air setiap hari. Kalikan secara proporsional, sembilan orang harus minum tiga ember air setiap hari, dan dua puluh tujuh ember air dalam sembilan hari. Ketika Zuan menuliskan jawabannya, mata Yang Wei membelalak tak percaya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pertama kali dia melihat pertanyaan ini pada catatan kuno, dia akhirnya jatuh karena tipuannya dan menjawabnya dengan salah. Setelah itu, dia mengajukan pertanyaan ini kepada banyak rekannya, dan kebanyakan dari mereka secara naluria akan menjawab, sembilan ember air. Bagaimana orang ini mengatasinya dengan mudah? Tapi sekali lagi, pertanyaan ini tidak terlalu sulit. Yang Wei mengira Zuan mungkin baru saja beruntung. Huff, ini pertanyaan termudah dari semuanya. Kesulitan hanya akan meningkat dengan setiap pertanyaan yang lewat. Saya tidak percaya bahwa Anda bisa tetap seberuntung itu. Hanya saja mengingat Zuan berhasil menjawab pertanyaan, mungkin akan sulit untuk mengejarnya keluar dari akademi seperti yang dia bayangkan lagi. Eh, kalau saja aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya tidak memasang taruhan begitu rendah. Anda berhasil menjebak Yang Wei selama plus sembilan plus sembilan plus sembilan. Melihat masuknya poin kemarahan, Zuan tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa Yang Wei pasti mencerminkan namanya dengan baik. Bahkan poin kemarahannya mengalir masuk alih-alih mengalir dalam aliran yang stabil. Dia bergerak untuk melihat pertanyaan kedua. Seorang istri petani sedang mencuci mangkuk di tepi sungai. Orang yang lewat bertanya mengapa dia memiliki begitu banyak mangkuk untuk dicuci, dan dia menjawab bahwa rumahnya baru saja menerima banyak tamu. Setiap dua orang akan berbagi semangkuk nasi, setiap tiga orang akan berbagi semangkuk sup, dan setiap empat orang akan berbagi semangkuk lauk pauk. Secara keseluruhan, ada 65 hidangan. Jadi, berapa banyak tamu yang dia tampung di rumahnya? Petik 1. Bab 83, tidak tahu malu. Salah satu siswa langsung berserungeri, bukankah keluarga itu terlalu pelit? Dua orang harus berbagi semangkuk nasi. Bagaimana mereka bisa makan seperti itu? Petik 2. Wajah yang wei menjadi gelap. Mengapa Anda memilih kesalahan dengan pertanyaan itu? Kami di sini untuk menjawab pertanyaan, bukan untuk bergosip tentang apakah keluarga itu pelit atau tidak. Petik 2. Zuan terkeke pelan. Dia tidak bisa mengerti mengapa yang wei menganggap pertanyaan sederhana seperti itu sebenarnya sulit. Atau mungkinkah orang-orang di dunia ini tidak memahami konsep aljabar? Zuan melakukan perhitungan kasar sebelum menuliskan, 60. Teguk gelombang. Yang wei menelan seteguk air liurnya karena terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah orang tersebut melihat kunci jawaban sebelumnya? Tidak, itu tidak mungkin. Saya langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya mudah? Dia mulai meragukan kewarasannya hingga akhirnya dia melihat raut bingung di wajah para siswa di sekitarnya. Tidak, bagaimana itu bisa terjadi? Orang itu pasti sudah menebak pertanyaannya, dan dia kebetulan mendapatkan, 60, pada percobaan pertamanya. Ya, pasti itu masalahnya. Zuan melanjutkan ke pertanyaan ketiga. Di pasar kota Brightmoon, seekor ayam jantan bernilai 5 kian, seekor ayam bernilai 3 kian, dan 3 anak ayam bernilai 1 kian. Petani menggunakan total 100 kian untuk membeli 100 hewan. Jadi, berapa banyak ayam jantan, ayam, dan ayam yang dia beli secara total? Petik 1 Hmm, pertanyaan ini terlihat cukup menarik. Ada 3 variabel yang tidak diketahui tetapi kami hanya dapat merumuskan 2 persamaan di sini. Namun, karena jumlahnya cukup kecil, kita tinggal menebak dan mengeceknya. Tentu saja, kita tidak akan menebak-nebak secara mendalam semua kemungkinan untuk menemukan jawabannya. Ada trik untuk itu. Mengambil jumlah ayam jantan, ayam, dan anak ayam masing-masing menjadi X, Y, dan Z, kita dapat menyederhanakan persamaan menjadi Y sama dengan 100-7X4. Mengingat jumlah ayam jantan, ayam, dan anak ayam harus bilangan bulat, persamaan 100-7X harus berupa angka yang habis dibagi 4, yang berarti X harus bilangan genap. Dari situ, kita dapat dengan cepat menyimpulkan bahwa ada total 4 ayam jantan, 18 ayam, dan 78 anak ayam. Ketika Yang Wei melihat Zuan menuliskan jawabannya, dia merasa pikirannya kosong seketika. Tiga pertanyaan. Dia sudah berhasil menjawab tiga pertanyaan dengan benar. Dia tidak bisa menahan bebannya dan bersikeras bahwa jawaban Zuan salah karena ada banyak orang yang menonton saat ini. Para siswa ini mungkin tidak dapat menyelesaikan pertanyaan dengan benar, tetapi masih cukup mudah bagi mereka untuk memverifikasi kebenaran jawaban dengan bekerja mundur. Belum lagi, Sang Liu Yu juga mengawasinya. Bagaimana mungkin orang itu melakukan ini? Bukankah dia seharusnya sampah? Bagaimana dia bisa menjawab semua pertanyaan ini dengan mudah? Selain itu, kecepatan dia memecahkan masalah ini luar biasa. Mengingat bahwa Zuan sudah menjawab tiga pertanyaan dengan benar, dia sudah kalah taruhan. Dia tidak bisa lagi mengusir pihak lain dari akademi. Sebaliknya, dia harus berdoa agar pihak lain tidak dapat menyelesaikan semua pertanyaan, atau dia akan ditempatkan di tempat. Dia tidak pernah berpikir bahwa situasi seperti itu akan terjadi, jadi dia setuju untuk bertaruh tanpa ragu-ragu. Kecakapan tinggi Zuan dalam aritmatika tidak terduga, dan itu membuatnya panik. Tidak, tidak ada yang perlu ditakuti. Pertanyaannya semakin sulit, terutama untuk pertanyaan terakhir. Saya menemukannya dalam catatan kuno. Mengesampingkan siswa, bahkan dia tidak bisa menyelesaikan pertanyaannya sendiri. Tidak peduli betapa hebatnya orang ini, pasti ada batasan pada kemampuannya. Tidak mungkin dia bisa menyelesaikan pertanyaan kuno yang sulit juga. Yang membuatnya cemas, sikat Zuan bergerak cepat saat dia menyelesaikan pertanyaan satu demi satu, memicu seruan kaget dari siswa di sekitarnya. Awalnya, semua orang mengira dia baru saja beruntung dan entah bagaimana berhasil menebak jawaban yang benar. Namun, fakta bahwa dia mampu menyelesaikan pertanyaan demi pertanyaan dengan benar dengan hampir tidak ada waktu henti membuktikan bahwa dia benar-benar ahli aritmatika. Banyak dari mereka berharap melihat Zuan mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia telah menikahi cucu Yan, wanita paling cantik di akademi mereka, dan menggoda banyak dari mereka di peringkat sayang. Mereka tidak dapat menerima bagaimana dia memiliki harem ketika yang lainnya masih lajang. Jika mereka bisa mengejarnya keluar dari akademi, mereka pasti akan melakukannya tanpa sedikitpun keraguan. Namun yang mengejutkan, seiring berlalunya taruhan, penonton tidak kecewa melihat Zuan menjawab pertanyaan satu persatu. Sebaliknya, mereka mulai gemetar karena kegirangan. Lagi pula, satu hal yang lebih menarik daripada melihat teman sekelas dikeluarkan adalah melihat gurunya dikeluarkan. Senyuman samar-samar juga muncul di bibir Sang Liu Yu. Matanya terfokus pada Zuan saat dia berpikir bahwa Zuan terlihat cukup ramah saat dia fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengingat pertemuan pertama mereka di gazeba, dan ini semakin memicu keingin tahuannya tentang dia. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan orang ini. Berbeda dengan sikap santai Sang Liu Yu, yang Wei sering mengusap dahinya dengan sapu tangan untuk menyeka keringat dinginnya. Dia bisa merasakan mata kerumunan diam-diam menatapnya, dan itu membuat merinding di sekujur tubuhnya. Tenang, tenang, ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak mungkin dia bisa menyelesaikan pertanyaan terakhir. Akhirnya, Zuan sampai pada pertanyaan terakhir. Dua istri petani membawa total 100 telur ayam ke pasar kota Brightmoon untuk dijual, dan keduanya mendapatkan jumlah uang yang sama setelah menjual barang-barang mereka. Istri peternak pertama berkata kepada istri peternak kedua, jika saya memiliki telur ayam sebanyak kamu, saya akan dapat memperoleh 15 kian perak. Istri petani kedua kemudian menjawab, jika saya memiliki telur ayam sebanyak kamu, saya hanya akan dapat memperoleh 6 dan 2 per 3 kian. Berapa banyak telur ayam yang mereka miliki? Petik 2. Para siswa mulai mendiskusikan pertanyaan itu dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri. Ini aneh. Mereka berdua menjual telur ayam, bukan? Lalu mengapa harga mereka berbeda? Petik 2. Bukankah itu normal? Jelas bahwa salah satu istri petani lebih tampan dari yang lain. Orang secara alami akan membeli dari istri petani yang terlihat lebih baik meskipun harganya lebih mahal, dan yang tampak lebih jelek tidak punya pilihan selain menurunkan harganya untuk mendatangkan pelanggan. Petik 2. Kata-kata bijak. Zuan tercengang melihat pertanyaan ini. Dia menoleh ke Yang Wei dan bertanya, kamu tidak mungkin berpikir bahwa pertanyaan ini sebenarnya sulit, kan? Yang Wei sangat frustrasi. Tentu saja, mengapa lagi saya meninggalkannya untuk yang terakhir. Namun, saat ini, dia tidak berani meremehkan Zuan lagi. Jadi, dia memilih untuk menanggapi dengan jawaban yang tidak jelas, mereka yang mampu menyelesaikannya secara alami tidak melihat kesulitan di dalamnya. Memang tidak sulit? Jawab Zuan. Ini pada dasarnya hanya masalah yang melibatkan persamaan simultan dengan empat variabel. Perhitungannya membosankan, tetapi sama sekali tidak sulit. Yang Wei kesal dengan jawaban Zuan. Aku hanya bersikap sopan kepadamu, tapi kamu benar-benar melampaui kepalaku, ya? Mengapa Anda tidak mencoba memecahkannya dan tunjukkan saya jawaban yang benar kalau begitu? Anda telah berhasil menjebak Yang Wei untuk plus 222 rage. Zuan melirik Yang Wei dengan bingung. Dia segera menulis serangkaian pekerjaan pada selembar kertas lain sebelum akhirnya menuliskan jawabannya, istri petani pertama memiliki empat puluh telur dan istri petani kedua memiliki enam puluh telur. Banyak siswa yang dengan rajin memeriksa jawaban Zuan untuknya, dan tak lama kemudian, salah satu dari mereka berseru dengan penuh semangat, dia benar. Dia berhasil menjawab semua 20 pertanyaan dengan benar. Petik 2. Kerumunan itu tercengang. Banyak mata mulai melesat ke arah Yang Wei karena taruhan yang mereka buat sebelumnya masih segar dalam pikiran mereka. Mengingat Zuan sudah berhasil menjawab 20 pertanyaan, sudah saatnya ia mengundurkan diri dari pekerjaannya di Bright Moon Academy. Di sisi lain, Yang Wei sepertinya mendengar dering di telinganya. Segala sesuatu yang baru saja terjadi bertentangan dengan akal sehatnya. Dia berpikir bahwa dia baru saja menerima misi yang manis dan mudah untuk menginjak-injak seorang siswa yang tidak kompeten, Tetapi siapa yang dapat mengira bahwa dia akan berakhir dengan keadaan yang tidak menyenangkan? Ini tidak benar. Bukankah dia seharusnya menjadi pemboros terkenal di kota? Bagaimana mungkin dia bisa begitu ahli dalam aritmatika? Zuan menoleh untuk melihat ke arah Sang Liu Yu yang menawan, dan dia bertanya sambil tersenyum, Guru Sang, bukan. Karena Anda adalah saksi kami di sini, saya ingin Anda mengumumkan pemenang taruhan. Petik 2. Tak perlu dikatakan, kamu menang. Sang Liu Yu mengangguk sebagai jawaban saat dia mengarahkan senyum penuh pengertian padanya. Setelah semuanya diputuskan, Zuan menoleh ke Yang Wei dan berkata, Guru Yang, kan. Saya ingat seseorang menyebutkan bahwa dia akan mengundurkan diri dari akademi jika saya berhasil menjawab semua 20 pertanyaan dengan benar. Bolehkah saya tahu jika kata-kata Anda masih benar? Petik 2. Wajah Yang Wei langsung memerah. Dia mengarahkan jarinya ke Zuan dengan gelisah saat dia berteriak, Kamu curang. Benar? Kamu pasti curang. Petik 2. Dia bahkan tidak peduli mempermalukan dirinya sendiri di hadapan Dewi lagi. Yang lebih penting sekarang adalah baginya untuk mempertahankan pekerjaannya, atau dia akan menjadi guru pertama di seluruh dinasti Zhou Agung yang dipaksa untuk mengundurkan diri di bawah tekanan muridnya. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi jika dia dipermalukan seperti ini. Tes. Dengus tidak puas bergema di kelas. Semua siswa agak tidak puas melihat bahwa dia bermaksud untuk mengingkari janjinya. Sang Liu Yu juga mengerutkan kening. Guru Yang, kita semua bisa menjadi saksi prosedurnya. Bagaimana mungkin dia bisa curang? Petik 2. Yang Wei merasa seolah-olah Sang Liu Yu sedang menatapnya dengan tatapan jijik, dan itu membuatnya semakin gelisah. Dia buru-buru menjawab, Saya ingat sekarang. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya bisa dengan mudah ditebak selama Anda beruntung. Jumlahnya tidak terlalu besar. Dia bisa saja mencoba setiap jawaban satu per satu. Lihat cara kerjanya. Apakah ada di antara Anda yang mengerti sama sekali? Dia jelas menebak jalannya. Petik 2. Beberapa siswa memperhatikan dengan cermat pekerjaan Zuan, dan mereka menemukan diri mereka setuju dengan kata-kata yang Wei. Mereka benar-benar tidak terbaca. Jika dia benar-benar menebak semuanya, bukankah keberuntungannya terlalu bagus? Tapi sekali lagi, dia memenangkan 7.500.000 tael perak dari kasino kemarin, jadi dia mungkin tidak kurang beruntung. Zuan menghela nafas dalam-dalam. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu adalah orang yang tidak tahu malu, tapi kamu berhasil melampaui imajinasi terliar saya. Anda benar-benar tidak ragu untuk mengatakan omong kosong di hadapan siswa Anda sendiri. Mengapa Anda tidak memberi tahu kami apakah jawaban saya benar atau tidak? Petik 2. Apa gunanya mendapatkan jawaban yang benar? Jika pekerjaan Anda tidak benar, itu semua hanya kebetulan dan pantas diberi nilai nol. Yang Wei dengan paksa mendorong logikanya. Ini hanyalah aturan umum kelas aritematika. Tujuan aturan ini adalah untuk menangani mereka yang menyalin jawaban dan orang yang beruntung seperti Anda. Petik 2. Sang Liu Yu terkeke pelan sebelum berkata, Guru Yang, saya pikir kata-kata Anda tidak masuk akal di sini. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk menebak satu atau dua jawaban dengan benar, dia tidak mungkin seberuntung itu untuk mendapatkan semua 20 pertanyaan dengan benar. Mungkinkah dia menggunakan metode yang sangat baru yang belum pernah dilihat orang sebelumnya? Petik 2. Ketampanannya dan wataknya yang halus memungkinkannya untuk meyakinkan orang lain dengan mudah bahkan jika dia tidak memaksakan sudut pandangnya secara agresif. Guru Sang benar. Tidak masuk akal jika ada kebetulan yang begitu besar di dunia ini. Alice Yang Wei berkedut karena marah. Apakah wanita ini dengan sengaja mencoba melawanku? Dengan pekerjaan dan kehormatan yang dipertaruhkan, dia tidak bisa terlalu peduli lagi. Dengan wajah gelap, dia mulai meletakkan Sang Liu Yu, guru Sang, Anda adalah seorang guru bahasa asing, jadi saya tidak menyalahkan Anda karena tidak mengetahui aritmatika. Metode yang dia catat benar-benar tidak masuk akal sehingga bahkan guru aritmatika dari Royal Academy di Ibu Kota tidak akan memahaminya. Tidak ada metode seperti itu di dunia ini, jadi satu-satunya kemungkinan adalah dia berhasil membuat semuanya benar secara kebetulan. Jika tidak, mengapa Anda tidak membuatnya menjelaskan langkah-langkah di balik bagaimana dia mendapatkan jawabannya? Petik 2 Dia sudah memutuskan bahwa tidak peduli apakah penjelasan Zuan masuk akal atau tidak, dia akan menganggapnya sebagai omong kosong. Ini sudah meningkat menjadi pertarungan dengan reputasinya dipertaruhkan, jadi dia tidak peduli dengan penampilannya lagi. Sang Liu Yu ditempatkan di tempat. Yang Wei adalah seorang ahli aritmatika terkenal di Kota Bright Moon, membuatnya menjadi sosok yang cukup berwibawa dalam hal ini. Dia tidak dalam posisi yang baik untuk mengomentari masalah ini. Tanpa cara untuk membantu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Zuan. Sejujurnya, dia cukup penasaran untuk melihat bagaimana dia bermaksud menghadapi situasi ini. Dia selalu memiliki bakat untuk menyelesaikan masalah melalui cara yang tidak biasa. Zuan dengan tenang menjawab, dengan bakatmu yang buruk dalam aritmatika, bahkan jika aku mencoba menjelaskan metodenya kepadamu, aku ragu kamu akan memahaminya. Yang Wei sangat marah sehingga dia malah tertawa. Hahaha, apakah Anda mendengar apa yang dikatakan pria sombong itu? Saya belum pernah mendengar siswa yang kurang ajar seperti itu sebelumnya. Aku akan melaporkan ini ke Akademi dan menyuruhmu mengeluarkanmu dengan alasan tidak menghormati gurumu. Petik 2 Anda berhasil menjebak Yang Wei selama plus 521 kemarahan. Tanda pisah tanda hubung. Bab 84, tidak ada satu pertanyaan yang benar. Melihat Yang Wei yang marah, Zuan tertawa pelan dan berkata, sebenarnya, ada metode yang sangat mudah untuk menyelesaikan situasi ini. Saya hanya akan menetapkan 20 pertanyaan juga, dan terlepas dari apakah Anda menipu atau menebak jalan Anda, selama Anda bisa menyelesaikan semuanya. Lupakan, saya akan memberi Anda diskon. Jika Anda bahkan bisa menyelesaikan setengah dari mereka, saya akan segera mengemasi barang-barang saya dan keluar dari Akademi. Jika tidak, saya berharap Anda bertahan sampai akhir taruhan Anda. Bagaimana kedengarannya? Petik 2 Tidak peduli apa, Yang Wei masih seorang pejabat di istana dan seorang guru yang secara resmi dipekerjakan oleh Akademi. Baik Zuan sendiri maupun Akademi tidak dalam posisi yang baik untuk mengeluarkannya karena taruhan belaka. Namun, bagaimana jika Yang Wei bahkan tidak bisa menjawab satu pertanyaan pun yang dia buat? Tidak peduli betapa tidak memalukannya dia, tidak mungkin dia memiliki wajah untuk terus tinggal di sini. Yang Wei terkejut dengan lamaran yang tiba-tiba itu. Hanya memikirkan bagaimana Zuan berhasil dengan mudah menyelesaikan semua 20 pertanyaan sudah cukup untuk mengintimidasinya. Keyakinannya menurun. Sang Liu Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk berkicau, Guru Yang, tentunya Anda tidak dapat diintimidasi oleh murid Anda, kan? Tentu saja tidak. Yang Wei segera menegakkan postur tubuhnya. Kalau begitu, lakukan yang terburuk. Saya akan menyelesaikan bahkan 200 pertanyaan jika itu yang diperlukan untuk membuat Anda mengirimkan. Petik 2. Ini bukan taruhan yang buruk. Dia mungkin tidak bisa menyelesaikan semua 20 pertanyaan, tapi paling tidak, dia merasa setidaknya dia bisa menjawab 10 pertanyaan. Dia adalah ahli aritmatika terkenal di Brightmoon City, setelah menghitung pajak bertahun-tahun untuk Departemen Urusan Sipil sekarang. Tidak mungkin pertanyaan seorang anak bisa membuatnya tersandung. Selama dia berhasil, dia akan bisa mengirim Zuan berkemas dari Akademi. Zuan bisa menebak apa yang dipikirkan Yang Wei dari reaksinya, dan dia tersenyum pada dirinya sendiri. Saya akan menunjukkan kepada Anda kengerian matematika. Ada banyak pertanyaan yang masuk akal yang bisa dia kemukakan, tetapi dia memutuskan untuk tidak menggunakan pertanyaan geometri yang kurang umum. Mungkin tidak ada orang di dunia ini yang tahu tentang Pi, jari-jari lingkaran, dan hal semacam itu, dan orang lain hanya akan berpikir bahwa dia sengaja mempersulit Yang Wei. Untuk menghancurkan Yang Wei secara menyeluruh, apa yang harus dia lakukan adalah mengajukan pertanyaan yang semua orang mengerti tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Oke. Menggerakkan kuasnya dengan cepat, tidak butuh waktu lama bagi Zuan untuk menuliskan 20 pertanyaan. Kemudian, dengan senyum jujur, dia menyerahkan kertas itu dan berkata, Karena Anda seorang ahli aritmatika terkenal, saya percaya bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Yang Wei terkejut dengan kerendahan hati Zuan yang tiba-tiba. Dia secara tidak wajar mendengus sedikit sebelum berkata, Tentu saja. Seberapa sulit pertanyaan yang datang dari junior sepertimu. Petik 2. Jadi, dia mengambil kertas itu dan membaca pertanyaan pertama. Dua angka dari 1 sampai 20. Hasil penjumlahan kedua angka diberikan kepada orang satu, dan perkalian kedua angka tersebut diberikan kepada orang dua. Orang satu mengatakan bahwa dia tidak tahu apa kedua angka tersebut, dan orang dua mengatakan bahwa dia juga tidak tahu. Namun, saat itulah orang satu mengatakan bahwa dia tahu jawabannya sekarang, dan orang dua dengan cepat mengatakan bahwa dia juga mengetahui jawabannya. Jadi, apa dua angka itu? Berdasarkan pertanyaan yang diajukan Yang Wei, konsep perkalian memang ada di dunia ini, jadi tidak keluar dari silabus. Yang Wei mengedipkan matanya beberapa kali setelah melihat pertanyaan itu. Apa-apaan ini? Saya belum pernah melihat pertanyaan seperti itu sebelumnya. I ini. Bagaimana caranya menyelesaikan pertanyaan seperti itu? Sekilas pertanyaan itu tampak cukup sederhana baginya, tetapi ketika dia mencoba menyelesaikannya, keringat dingin mulai menetes dari wajahnya. Dia menyadari bahwa meskipun pengetahuan yang dia peroleh sepanjang hidupnya, dia sebenarnya tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan pertanyaan ini. Mengesampingkan dia, siswa di sekitarnya juga mulai mendiskusikan pertanyaan itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertanyaan baru sebelumnya. Namun, bahkan setelah memeras otak untuk waktu yang lama, mereka masih tidak tahu bagaimana memulainya. Diam. Yang Wei berpikir bahwa dia bisa mendapatkan inspirasi dari murid-murid di sekitarnya, tetapi sebagian besar ucapan mereka tidak masuk akal, hampir tidak memberikan kontribusi apa-apa. Ini membuatnya sangat frustrasi. Sebagai tanggapan, para siswa menjulurkan lidah ke arahnya. Kaulah yang tidak bisa menyelesaikan pertanyaan itu. Mengapa Anda melampiaskan rasa frustrasi Anda kepada kami? Wajah Yang Wei menjadi hitam seperti arang setelah mendengar gumaman mereka. Tetapi tiba-tiba, dia menyadari bahwa totalnya hanya ada 20 angka. Paling banyak, saya hanya akan mencoba nomor satu per satu. Saya rasa begitulah cara orang itu menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Dengan pemikiran seperti itu, dia dengan cepat menenangkan diri sebelum melanjutkan dengan perhitungannya. Para siswa melihat hasil karyanya di atas kertas, dan mereka merasa sangat terkesan. Seperti yang diharapkan dari guru, dia berhasil menemukan cara untuk menemukan jawabannya hanya dalam beberapa saat. Sementara itu, Zuan duduk di kursi dengan kaki bersilang sambil menyesap secangkir teh yang dibawa Wei Su entah dari mana. Matanya tertuju pada Sang Liu Yu, menghargai sosoknya yang luar biasa. Meskipun telah bertemu beberapa wanita cantik setelah datang ke dunia ini, dia harus mengakui bahwa pesonanya adalah yang sebenarnya. Sebaliknya, Sang Liu Yu sedang fokus pada pertanyaan itu. Meskipun dia adalah seorang guru bahasa asing, dia masih tahu satu atau dua hal tentang aritmatika. Dia mampu menyelesaikan sebagian besar pertanyaan yang diajukan Yang Wei sebelumnya, tetapi pertanyaan yang dibuat oleh Zuan terlalu aneh. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Jadi, dia tanpa sadar melirik ke arah Zuan, hanya untuk menyadari bahwa Zuan sedang menatapnya. Geli dengan bagaimana perhatiannya mengembara meskipun berada di tengah-tengah taruhan penting, dia berpikir, anak ini yakin pada dirinya sendiri. Dia benar-benar berbeda dari yang lain. Petik 1 Berbeda dengan sikap santai Zuan, pakaian Yang Wei sudah benar-benar basah oleh keringat sekarang. Awalnya, dia masih membuat beberapa kemajuan dengan metode tebak dan periksa, tetapi dia semakin bingung saat dia maju. Entah bagaimana, setiap jawaban yang dia dapatkan tampaknya tidak tepat baginya. Dia menelan ludahnya saat dia menatap Zuan, hanya untuk melihat bahwa Zuan menatapnya kembali dengan senyum misterius di bibirnya. Tiba-tiba, dia tersadar. Orang ini pasti dengan sengaja mengajukan pertanyaan tersulit di depan untuk menjebakku. Saya hampir jatuh karena tipuannya. Yang Wei memutuskan untuk melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya sebelum kembali ke pertanyaan ini nanti. Dia membalik ke pertanyaan kedua, dan inilah yang dia lihat. Ada tiga pintu di depanmu, tetapi hanya satu yang berisi harta karun. Dua lainnya kosong. Setelah Anda memilih sebuah pintu, seseorang membantu Anda membuka salah satu dari dua pintu yang tersisa dan mengungkapkan bahwa pintu itu kosong. Kemudian, orang tersebut menawarkan Anda kesempatan untuk beralih ke pintu lain. Dengan tujuan memaksimalkan kemungkinan memilih pintu dengan harta karun, maukah Anda beralih ke pintu lain? Harap sebutkan alasan dibalik keputusan Anda. Yang Wei sangat senang. Orang itu memang mengajukan pertanyaan tersulit di depan. Ini jauh lebih mudah. Huff. Bukankah probabilitasnya sama terlepas dari apakah saya pindah pintu atau tidak? Dia bahkan mencoba menyesatkan saya dengan mengatakannya seolah-olah ada keputusan yang lebih baik di sini. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Dia dengan cepat menuliskan, saya tidak akan beralih ke pintu lain. Namun, masih khawatir bahwa jawabannya mungkin terlalu ambigu. Dia menuliskan, terlepas dari apakah saya mengganti pintu atau tidak, kemungkinan memilih pintu dengan harta karun itu sama. Puas dengan jawabannya, dia melanjutkan ke pertanyaan ketiga. Lima perompak berhasil mendapatkan seratus batuki dalam sebuah penggerebekan. Bandit Adi beri hak untuk memutuskan distribusi, tetapi proposal yang dia buat harus disetujui oleh lebih dari separuh bajak laut agar bisa dieksekusi. Jika tidak, dia akan dibuang ke laut, dan bandit B akan diberi hak untuk menentukan distribusi dengan aturan yang sama diterapkan. Dengan asumsi Anda adalah bandit A, bagaimana Anda mendistribusikan batuki untuk memaksimalkan keuntungan Anda? Tolong asumsikan bahwa para bajak laut adalah ahli aritmatika rasional, dan mereka dapat menghitung keuntungan dan kerugian mereka secara akurat untuk memutuskan tindakan terbaik yang memaksimalkan keuntungan mereka. Yang W tercengang, apa sih yang ada di benak orang itu yang mengajukan pertanyaan aneh seperti itu? Respons pertamanya adalah mendistribusikan seratus batuki secara merata di antara semua bajak laut, tetapi dia segera membuang jawabannya dan mencoba menghitung kemungkinan lain. Para siswa pun mulai giat berdiskusi satu sama lain tentang jawaban apa yang seharusnya, namun tidak satupun dari mereka yang mengetahui sebaran optimal untuk bandit A. Sementara itu, Liu Sangyu menemukan penggunaan istilah, bajak laut, dalam pertanyaan itu agak menawan. Pemuda ini benar-benar mengajukan pertanyaan menarik. Beberapa saat kemudian, Yang Wei mengeluarkan sapu tangannya yang sudah basah sekali lagi untuk menyeka keringatnya. Dia sudah dalam suasana panik yang sangat besar sekarang. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat memverifikasi apakah jawabannya benar atau tidak. Haruskah saya beralih ke pertanyaan berikutnya? Yang Wei ingat bagaimana Zuan telah memilih untuk mengajukan pertanyaan tersulit di depan, dan dia berpikir bahwa pertanyaan di belakangnya seharusnya lebih mudah. Jadi, dia menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan untuk melihat pertanyaan keempat. Lima narapidana, Dari satu sampai lima, akan mengeluarkan kacang hijau dari ransel yang diisi dengan seratus kacang hijau secara bergantian. Aturan menyatakan bahwa mereka harus mengambil setidaknya satu kacang hijau, dan tahanan yang mengambil paling banyak dan paling sedikit kacang hijau akan dihukum mati. Para narapidana tidak diizinkan untuk berkomunikasi satu sama lain, tetapi mereka dapat menghitung jumlah biji yang tersisa di ransel melalui sentuhan. Manakah dari lima narapidana yang memiliki peluang bertahan hidup tertinggi? Catatan 1. Semua narapidana adalah orang-orang cerdas dan rasional yang akan memutuskan tindakan terbaik untuk mereka. 2. Tujuan utama mereka adalah bertahan hidup, diikuti dengan membunuh orang sebanyak mungkin. 3. Tidak perlu mendistribusikan semua seratus kacang hijau di antara mereka sendiri. 4. Jika ada lebih dari satu narapidana yang mengambil paling banyak atau paling sedikit kacang hijau, mereka berdua akan dihukum mati. 1. Yang wei hampir saja memaki-maki di tempat. Pertanyaan bodoh apa ini? Mengapa ada begitu banyak aturan di sini? Pertanyaannya tampak sederhana pada pandangan pertama, tetapi jika seseorang mulai memikirkan secara spesifik, ada begitu banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sehingga dapat membuat orang terkesima. Dia menghabiskan beberapa saat mencoba mencari solusi sebelum akhirnya menyerah dan beralih ke pertanyaan berikutnya. Ada seratus orang di sebuah pulau. Lima di antaranya memiliki mata merah dan 95 di antaranya memiliki mata biru. Pulau ini memiliki tiga aturan aneh. 1. Mereka tidak boleh melihat kecermin atau permukaan air apapun, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melihat warna mata mereka sendiri. 2. Mereka tidak dapat memberitahu orang lain apa warna mata mereka. 3. Begitu seseorang menyadari bahwa dia bermata merah, dia harus bunuh diri malam itu juga. Suatu hari, seorang petualang tiba di pulau itu. Tidak menyadari aturan, saat dia berpesta dengan semua orang di pulau itu, dia secara tidak sengaja mengatakan bahwa beberapa dari Anda memiliki mata merah. Dengan asumsi bahwa setiap orang di pulau itu cerdas dan mampu membuat kesimpulan logis, menurut Anda apa yang akan terjadi di pulau itu sesudahnya? Mata yang way berbinar. Pertanyaan ini jauh lebih mudah dari sebelumnya. Dia segera meraih kuasnya dan mulai mencatat jawabannya. Begitu saja, dengan senyuman dan serangan stres, dia menjawab pertanyaan satu persatu. Akhirnya, dia menyadari bahwa dia hanya mampu menyelesaikan beberapa dari mereka. Pada titik ini, kerumunan besar telah terbentuk di luar kelas. Kelas sudah berakhir, tapi yang mengejutkan semua orang, belum ada siswa dari kelas yellow yang paling nakal yang pergi. Karena penasaran, siswa dari kelas lain memutuskan untuk pergi melihat, dan tidak butuh waktu lama untuk taruhan antara Zuan dan Yang Wei menyebar ke seluruh akademi, menarik banyak orang. Jika itu hanya duel sederhana antara Zuan dan Yang Wei, keajaiban kelas langit yang bangga mungkin tidak akan repot-repot memeriksa semuanya. Namun, segalanya berbeda jika Sang Liu Yu ada di sini. Sang Liu Yu adalah guru paling populer di Bright Moon Academy. Kelasnya selalu penuh sesak, dan siswanya selalu sangat fokus. Mata mereka terlalu sibuk untuk menghargai kecantikannya sehingga tidak bisa dialihkan oleh hal lain. Beberapa siswa ada di sini untuk menonton drama, tetapi mayoritas ada di sini untuk melihat Sang Liu Yu. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tertarik pada pertanyaan Zuan. Yang menarik dari pertanyaan Zuan adalah bahwa pertanyaan itu sangat mudah dipahami. Kebanyakan orang merasa bahwa mereka dapat dilakukan, sehingga mereka tidak dapat membantu tetapi mulai mendiskusikan solusi dan jawaban satu sama lain. Bahkan keajaiban kelas langit, yang biasanya hanya tertarik pada kultivasi, mulai membuat perhitungan juga. Kakak Ipar, kamu yang terbaik. Tak perlu dikatakan, Chu Huan Zhao bukanlah orang yang melewatkan keributan, dan anehnya dia tampak bangga dengan situasinya. Seolah-olah dialah yang menjadi pusat perhatian saat ini. Dia tidak terlalu memikirkan perasaannya, dia berpikir bahwa itu adalah rasa kemuliaan bersama yang timbul dari mereka sebagai sesama anggota klancu. Ji Xiaosi yang mengemaskan juga berdiri di tengah-tengah kerumunan, melihat-lihat pertanyaan dengan penuh minat. Bahkan sedikit kerutan di wajahnya tidak banyak merusak kecantikannya. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini harus diselesaikan? Haruskah saya kembali dan bertanya kepada ayah saya tentang mereka? Ah, tapi ayah tidak tertarik dengan hal semacam ini. Dia hanya menyukai majalah mesum yang dia simpan di kamarnya. Dia tampaknya mendapatkan buku baru-baru ini, dan dia bertindak diam-diam tentang itu. Dia bahkan tidak mengizinkan saya untuk mendekatinya. Huff. Petik 2. Pei Myanmar, mengenakan jubah hitam yang menyembunyikan sosok kebanggaannya, juga menyaksikan tontonan itu. Bibirnya beringsut menjadi senyuman gelis saat dia berkata, orang ini benar-benar orang yang menarik. Cucu Yan memang memiliki mata yang tajam untuk orang-orang. Haruskah saya menemukan kesempatan untuk menariknya ke sisi saya? Menarik untuk mengambil barang-barangnya darinya? Petik 2. Bersembunyi di belakang kerumunan itu membuat zeng dan cemas. Laporan yang dia telusuri menggambarkan Zuan sebagai orang yang tidak berguna, meninggalkan kesan bahwa Zuan hanya beruntung di kasino Silverhook untuk mendapatkan 7.500.000 tael perak. Dia tidak menyangka Zuan benar-benar ahli dalam aritmatika. Sepertinya ini bukan hanya keberuntungan yang dimainkan di Silverhook Kasino. Saya rasa Yang Wei akan dihabisi olehnya, meskipun saya benar-benar bertanya-tanya siapa orang yang mengirim Yang Wei untuk mengejarnya. Namun, saya mungkin harus melanjutkan dengan hati-hati mulai sekarang, jangan sampai perangkap madu saya menjadi bumerang bagi saya. Beberapa waktu kemudian, Sang Liu Yu akhirnya mengingatkan dengan lembut, Guru Yang, ini sudah lewat waktu. Yang Wei menyeka keringat di wajahnya saat dia berkata, beri aku waktu lagi, aku akan segera selesai. Selama ini, dia adalah orang yang melihat siswa berjuang untuk menyelesaikan pertanyaannya di bawah batas waktu. Siapa yang mengira bahwa dia akan ditempatkan di posisi yang sama suatu hari nanti? Namun, dengan begitu banyak orang yang menyaksikan taruhan tersebut, dia tidak bisa memaksa dirinya menjadi begitu tidak tahu malu untuk menyeret semuanya terlalu lama. Setelah menulis beberapa saat lagi, dia akhirnya meletakkan kuasnya dan berkata, saya sudah selesai. Sejujurnya, selain dua pertanyaan, dia sama sekali tidak percaya pada jawaban yang dia berikan. Namun, dia merasa itu seharusnya bukan masalah besar. Paling tidak, dia harus bisa menjawab paling sedikit 10 pertanyaan dengan benar. Dia merasa lega bahwa dia tidak dengan angku menyatakan bahwa dia akan menjawab semua 20 pertanyaan dengan benar pada awalnya, atau semuanya akan berakhir baginya. Selama dia bisa menjawab 10 pertanyaan dengan benar, itu tetap tidak akan terlihat terlalu buruk baginya. Bagaimanapun, semua orang di sini merasakan betapa sulitnya pertanyaan itu. Bagaimana itu? Saya berhasil setidaknya mendapatkan 10 dari mereka dengan benar, bukan? Menunggu dengan tenang saat Zuan memeriksa jawabannya, Yang Wei menyelipkan sapu tangan basah kembali ke sakunya saat senyum gembira muncul di bibirnya. Dari seluruh kota Bright Moon, dia yakin tidak ada yang bisa mendapatkan nilai lebih baik darinya dalam ujian, Yah, mungkin kecuali Zuan si cabul. Seperti yang diharapkan dari Guru Yang, dia berhasil menjawab semua pertanyaan. Wow, itu sangat mengesankan. Saya bahkan tidak tahu bagaimana menjawab satu pertanyaan pun. Petik 2. Guru Yang bukanlah guru aritmatika kami tanpa alasan. Bagaimana dia bisa bertahan tanpa keterampilan? Petik 2. Tetap saja, saya harus mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan Zuan benar-benar sulit. Kemahirannya dalam aritmatika setidaknya setara dengan Guru Yang. Petik 2. Saya rasa itu hanya Guru Yang yang bersikap lunak padanya. Tidak ada alasan baginya untuk menganggap murid begitu serius. Petik 2. Yang Wei merasa punggungnya tegak setelah mendengar komentar para siswa di sekitar. Sepertinya dia telah berhasil membangun prestise untuk dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Dia berbalik untuk melirik ke arah Sang Liu Yu saat dia menepuk dadanya, lega bahwa dia setidaknya berhasil menyelamatkan reputasinya di hadapannya. Hanya saja Sang Liu Yu tidak menatapnya sama sekali. Matanya menatap tajam ke arah Zuan, penasaran seperti apa hasilnya nanti. Kemudian, Zuan akhirnya mulai berbicara, apakah ini levelmu? Sepertinya saya melebih-lebihkan Anda. Anda bahkan tidak berhasil mendapatkan satu pertanyaan pun dengan benar. Petik 2. Keributan pecah di kelas. Apa? Yang Wei berpikir bahwa dia mendengar sesuatu. Tidak mungkin aku melakukan kesalahan semuanya. Dia memelototi Zuan dengan kesal saat dia berteriak dengan marah, bohong. Beraninya kau memfitnahku. Petik 2. Anda telah berhasil menjebak Yang Wei untuk plus 1024 rage. Hanya beberapa detik yang lalu dia merasa baik tentang dirinya sendiri, tetapi di saat berikutnya, diumumkan sebelum semua orang di akademi bahwa dia belum mendapatkan satu pertanyaan pun yang benar. Emosinya menukik tiba-tiba ini terlalu besar untuk dia tanggung. Bab 85, kamu lagi. Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan semua jawaban yang salah? Anda harus mengatakan itu untuk memenangkan taruhan. Tidak ada alasan lain untuk itu. Yang Wei memelototi Zuan dengan marah. Dia yakin bahwa dia seharusnya mendapatkan setidaknya 10 pertanyaan dengan benar, jadi tidak mungkin dia percaya bahwa dia benar-benar melakukan kesalahan. Memang, bagaimana mungkin guru yang bisa melakukan semuanya salah? Dia guru aritmatika di akademi kami. Petik 2. Zuan bertindak terlalu jauh di sini karena berbohong untuk memenangkan taruhan. Itu hanya menunjukkan betapa hina dia sebagai pribadi. Petik 2. Zuan tidak kehilangan kesabaran meskipun semua kritik ditujukan padanya. Sebaliknya, dia mengangkat kertas yang Wei baru saja selesaikan dan berkata, baiklah, saya akan menjelaskan kesalahan Anda nanti. Lihat pertanyaan pertama. Jawaban yang benar adalah 2 dan 2, namun kamu menulis 10 dan 15. Kamu pasti baru saja membuat tebakan acak dengan harapan kamu akan menjawabnya dengan benar. Petik 2. Wajah yang Wei memanas karena malu. Memang benar dia telah menebak 2 angka acak. Dia hanya menjadi semakin bingung memikirkannya sehingga dia akhirnya menyerah. Namun, tidak mungkin dia akan mengakuinya. Pertanyaan Anda tidak masuk akal. Dengan kondisi ini, bagaimana mungkin seseorang bisa menyimpulkan jawabannya? Petik 2. Oh, begitu. Zuan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Karena Anda tidak memahaminya, izinkan saya untuk mencerahkan Anda. A mengetahui penjumlahan bilangan-bilangan tersebut, tetapi dia tidak mengetahui setiap bilangan tersebut. Jika penjumlahan bilangan tersebut adalah 2 atau 3, tentu saja, ia akan segera mengetahui bahwa kedua bilangan tersebut adalah 1, 1, dan 1, 2. Demikian pula, jika penjumlahan bilangan tersebut adalah 40 atau 39, ia akan mengetahui bahwa bilangan tersebut masing-masing adalah 20, 20, dan 20, 19. Dengan gagasan yang mendasari ini, batas penjumlahan kedua angka secara otomatis dipersempit menjadi 4 menjadi 38. Mari kita ambil 4 sebagai contoh. Jika 4 adalah penjumlahan dari kedua bilangan tersebut, kedua bilangan tersebut mungkin saja 1, 3, atau 2, 2, jadi A tidak dapat menentukan yang mana. Sekarang mari kita beralih ke B. Jika bilangan B yang didapat adalah bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, begitu seterusnya, dia akan bisa menyimpulkan segera bilangan itu adalah 1 dan bilangan yang dikalikan itu sendiri. Itu hanya 2 faktor. Karena dia tidak dapat langsung menyimpulkan berapa bilangannya, kita dapat menghilangkan semua bilangan prima. Kembali ke A, anggap saja penjumlahan bilangan tersebut adalah 4, dan perkalian bilangan tersebut bukanlah 3, yang B langsung tahu jawabannya karena itu bilangan prima, hanya menyisakan kombinasi 2, 2, yang memenuhi kriteria. Sedangkan untuk angka lain di atas 4, masih banyak kemungkinan selain itu, seperti A tidak dapat menyimpulkan apa kedua angka itu, dan B tidak dapat menindaklanjuti dengan deduksi yang sesuai juga. Pada titik ini, Zuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam. Lihat, selama kamu memiliki arah yang benar dalam pikiran, kamu akan mendapatkan jawabannya pada percobaan pertama kamu. Sederhana bukan, itulah mengapa saya memilih untuk mengajukan pertanyaan ini di depan. Namun, siapa yang mengira bahwa Anda bahkan tidak dapat menyelesaikan pertanyaan sederhana seperti itu? Ha, gelombang. Para siswa di sekitarnya juga mulai bergosip di antara mereka sendiri. Hem, logikanya cukup sederhana sekarang setelah dia menjelaskannya. Tes, kenapa kamu tidak bisa menyelesaikannya? Aku hanya tidak bisa memikirkannya saat itu juga. Maksudku, bahkan guru yang juga tidak bisa melakukannya dengan benar. Petik 2. Mendengar gumaman terkutup dari siswa itu, wajah yang wei memerah. Baiklah, anggap saja aku salah menjawab pertanyaan ini karena kecerobohan. Bagaimana dengan pertanyaan selanjutnya? Bukankah probabilitasnya sama tidak peduli pintu mana yang dipilih? Tidak mungkin aku salah tentang itu. Petik 2. Itu adalah pertanyaan yang paling dia yakini. Kerumunan juga bergumam setuju dengan putusan yang wei juga. Memang, kemungkinannya harus sama tidak peduli pintu mana yang dipilih. Apakah dia memilih untuk beralih ke pintu lain atau tidak seharusnya tidak membuat perbedaan? Petik 2. Kata-kata yang wei sejalan dengan akal sehat. Namun, Zuan menghela nafas dalam-dalam dan berkomentar, adalah satu hal bagi siswa untuk salah menjawab pertanyaan ini, tapi bagaimana mungkin guru aritmatika sepertimu membuat kesalahan yang sama juga? Ini pasti. Hai. Petik 2. Sikapnya yang menjengkelkan karena menjatuhkan yang wei membuat yang wei merasa sangat marah sehingga dia hampir meledak. Mengapa Anda tidak menyingkirkan tindakan misterius Anda itu dan menunjukkan apa yang salah dengan logika saya? Anda berhasil menjebak yang wei selama plus 472 rage. Zuan akhirnya mulai mengartikan pertanyaan, tidak peduli pintu mana yang kamu pilih, kemungkinan memilih harta karun adalah sepertiga. Dengan kata lain, kemungkinan total harta karun itu berada di dua pintu yang tersisa adalah dua per tiga. Jadi, jika saya menghapus jawaban yang salah di antara dua pintu yang tersisa, bukankah kemungkinan satu-satunya pintu yang tidak dipilih menjadi dua per tiga sekarang? Mengingat begitu, Anda pasti harus mengganti pintu karena peluang mendapatkan harta karun lebih tinggi. Petik 2. Sampah. Kata yang wei, kemungkinan setiap pintu memiliki harta karun di baliknya adalah independen. Semuanya harus sepertiga. Bagaimana bisa salah satu dari mereka tiba-tiba menjadi dua per tiga? Petik 2. Menanggapi hal itu, Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, menurutku seseorang dengan IQ mu tidak akan mampu menjawab logika yang begitu rumit. Baiklah, izinkan saya mengungkapkannya dengan cara yang jauh lebih mudah untuk Anda. Dengan asumsi bahwa ada 10 ribu pintu di depan Anda, dan hanya satu dari mereka yang memiliki harta di baliknya. Jika Anda memilih salah satu dari 10 ribu pintu, peluang Anda untuk mendapatkan harta karun hanya satu dari 10 ribu, Bukan. Dengan probabilitas seperti itu, hampir tidak mungkin bagi Anda untuk melakukannya dengan benar. Hampir bisa dipastikan bahwa harta karun itu ada di 9.999 pintu yang tersisa. Jadi, jika saya membuka 9.998 dari 9.999 pintu yang tersisa dan menunjukkan bahwa semuanya kosong, dengan pertanyaan yang sama, apakah Anda bersedia untuk beralih ke pintu lain yang tersisa? Tentu saja saya akan beralih. Jawab Yang Wei tanpa sadar. Namun, tepat setelah dia menjawab, kulitnya tiba-tiba menjadi gelap. Apakah saya benar-benar salah tentang itu? Seperti yang diharapkan dari seorang guru aritmatika, kamu pasti mendapatkannya dengan cukup cepat. Sepertinya Anda belum diselamatkan. Zuan mengangguk puas. Yang Wei tampak seolah-olah uap mengepul dari ujung kepalanya. Orang ini sepertinya memujiku di permukaan, tapi kenapa kata-katanya terdengar begitu menggelegar? Anda berhasil menjebak Yang Wei selama plus 333 rage. Zuan melanjutkan dengan memecahkan pertanyaan berikutnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang bajak laut. Distribusi batuki yang optimal untuk Piratea adalah 97 0 1 2 0 atau 97 0 1 0 2. Lihat adalah jawaban Anda sendiri. Apakah tepat? Yang Wei segera membantah jawaban Zuan dengan gelisah. Omong kosong, bajak laut apraktis akan mengambil semua itu untuk miliknya. Bagaimana mungkin bajak laut lain setuju dengan itu? Petik 2 Saya katakan kepada Anda bahwa para perompak ini adalah orang-orang pintar yang mampu secara rasional menimbang keuntungan dan kerugian mereka dan membuat keputusan terbaik. Jika kami menempatkan Anda di tempat mereka, saya rasa Anda sudah mati sekarang. Jawab Zuan dengan menggelengkan kepalanya. Tanpa repot-repot menjaga ketegangan, dia dengan cepat melanjutkan kejawaban, mari kita kerjakan pertanyaan ini mundur, mulai dari bajak laut E. Dia yang paling aman dari mereka semua karena dia tidak terancam dilempar ke laut. Jadi, strateginya paling sederhana. Selama semua orang di depannya meninggal, dia akan dapat memonopoli semua 100 batuki. Selanjutnya, mengenai bajak laut D, apakah dia bertahan atau tidak tergantung pada apakah ada yang selamat di depannya. Jika itu terjadi ketika hanya dia dan bajak laut E yang tersisa, bajak laut E pasti akan menentang distribusinya apapun yang terjadi dan memberinya makan kepada hiu untuk memonopoli semua batuki. Dengan demikian, bajak laut D cenderung mendukung bajak laut C untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Adapun bajak laut C, berdasarkan logika bajak laut D, dia pasti akan melamar 100, 0, 0 karena dia tahu bahwa bajak laut D pasti akan mendukungnya tanpa syarat untuk menghindari terbunuh oleh bajak laut E. Dengan miliknya dan bajak laut D memilih, dia akan bisa mendapatkan mayoritas untuk proposal distribusinya dan memonopoli semua 100 kistone dengan aman. Namun, bajak laut B, sebagai pemikir yang sangat logis, mengetahui rencana distribusi bajak laut C, jadi yang akan dia lakukan adalah mengusulkan distribusi, 98, 0, 1, 1. Bajak laut D dan bajak laut E cenderung mendukungnya karena mereka dapat menerima 1 kistone yang lebih menguntungkan mereka dibandingkan dengan rencana distribusi bajak laut C. Dengan itu, dia akan bisa mendapatkan mayoritas dan memonopoli 98 batu Q untuk dirinya sendiri. Sayangnya, bajak laut A juga tidak penurut. Setelah menganalisis strategi semua orang, dia menyadari skema yang sedang dibuat bajak laut B. Jadi, dia memilih untuk menyerah pada bajak laut B, yang kemungkinan akan memberikan suara menentangnya terlepas dari apa yang dia tawarkan, dan mengusulkan distribusi 97, 0, 1, 2, 0 atau 97, 0, 1, 0, 2. Dengan proposal ini, bajak laut C dan bajak laut D atau bajak laut E akan dapat menerima lebih dari apa yang akan mereka peroleh dalam distribusi bajak laut B. Karena itu masalahnya, mereka akan mendukung bajak laut A, sehingga memungkinkan bajak laut A mendapatkan 3 suara dan mengklaim mayoritas. Dengan ini, dia dengan mudah mengamankan 97 batu Q untuk dirinya sendiri. Petik 2 Semua orang terengah-engah. Bukankah para bajak laut itu terlalu pintar? Betapa menakutkannya jika para bajak laut di kehidupan nyata juga sepintar itu. Jangan khawatir, ini hanya situasi hipotetis. Jika ada yang sepintar itu, dia bahkan tidak perlu melakukan pembajakan lagi. Petik 2 Saya rasa begitu. Mata yang W sudah kosong. Dia berdiri linglung di tempat, tidak bisa mendengar apa-apa. Zuan sangat tidak senang dengan reaksinya. Hei hei hei, Bisakah kamu tidak menyerah begitu saja? Kamu belum memberiku poin rage yang cukup. Yang membuatnya cemas, bahkan saat dia membanting jawaban yang wei dan menjelaskan pertanyaan yang tersisa. Pertanyaan yang terakhir hanya memberinya beberapa ratus poin kemarahan. Dari kelihatannya, dia sudah mengalami gangguan mental. Astaga, dia benar-benar tidak mendapatkan satupun pertanyaan yang benar. Bukankah guru yang sedikit terlalu tidak kompeten? Petik 2 Dia selalu menegakkan hidung seolah-olah dia orang penting. Namun, ternyata dia semua bicara. Petik 2 Tes, kenapa akademi kita memiliki seseorang seperti dia sebagai guru? Apa dia tidak akan menyesatkan siswa jika terus begini? Petik 2 Kritik dari siswa sekitarnya seperti pisau yang menusup ke hati yang wei. Dia akhirnya menyerah dan meraung hingar-bingar sebelum bergegas keluar kelas dengan tangan menutupi telinganya. Tidak peduli bagaimana seseorang meneriakinya, dia tidak berhenti sama sekali. Dia hanya ingin keluar dari tempat terkutuk ini secepat mungkin. Itu terlalu memalukan. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menginjak-injak seluruh Zuan, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan menjadi orang yang diinjak-injak sebagai gantinya. Setelah kejadian ini, tidak mungkin dia berani menunjukkan wajahnya di Akademi Bright Moon lagi. Bagi seorang guru yang tidak dapat menjawab pertanyaan apapun yang diajukan oleh murid-muridnya, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan tidak hanya di kota Bright Moon tetapi juga kota-kota sekitarnya. Bos, kamu luar biasa. Wei Su bergegas ke depan untuk memijat bahu Zuan. Siswa lainnya juga melangkah maju untuk menawarkan teh dan makanan ringan. Dengan kehebatan aritmatika seperti itu, bahkan jika dia sama sekali tidak kompeten sebagai seorang kultifator, dia masih memiliki masa depan yang cerah di depannya. Secara alami, akan lebih baik jika mereka bisa menjilatnya sekarang. Chu Huan Zhao juga akan bergegas maju untuk berbicara dengan saudara iparnya, tetapi kerumunan besar telah terbentuk di sekitar Zuan sebelum dia menyadarinya, memaksa dia keluar. Frustrasi, dia melangkah pergi dengan harum dingin, butlikers. Wajah Ji Xiaosi juga memerah karena kegembiraan atas prestasi mengesankan yang baru saja dia saksikan, tetapi pada saat yang sama, dia juga mengkhawatirkan Zuan. Apa dia tidak akan mendapat masalah karena menyinggung guru akademi seperti ini? Bibir Pei Myanmar melengkung ke atas dengan sedikit rayuan, membuat pria di sekitarnya pingsan untuknya. Aku masih menyesali keputusanku untuk membuat kesepakatan dengan orang itu, tapi sepertinya aku bisa mendapatkan sesuatu darinya. Tidak terlalu jauh, Zheng dan melihat reaksi para wanita itu, dan itu mengejutkannya. Dia berpikir bahwa hubungan Zuan dengan mereka hanyalah desas-desus, bagaimana mungkin Zuan bisa memikat semua wanita luar biasa ini. Saat itulah teriakan keras terdengar, apa yang kalian semua lakukan di sini daripada menghadiri kelas? Apakah Anda mencoba memberontak melawan akademi? Petik 2. Suara itu membuat punggung orang gemetar. Ini adalah efek naluriah yang timbul dari trauma yang ditimbulkan oleh pengalaman masa lalu mereka dengan pemilik suara. Seorang pria parubaya dengan kepala botak dan memegang penggaris mendekati kerumunan. Siapa lagi selain guru disiplin lude? Kerumunan secara otomatis berpisah untuk membuka jalan baginya untuk dilalui. Di tengah-tengah keributan itu, dia melihat Zuan duduk dengan megah di kursi, dilayani oleh teman-temannya. Pemandangan ini membuatnya sedikit mengernyit. Namun, ketika dia melihat bahwa Sang Liu Yu juga berada di sekitarnya, kerutannya segera menghilang. Ah, guru Sang juga ada di sini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini sebelumnya? Saya melihat Yang Wei bergegas pergi dengan kepala menunduk. Aku memanggilnya, tapi dia tidak menjawab. Petik 2. Dia mungkin merasa malu, jawab Sang Liu Yu dengan senyum tipis. Dia dengan cepat menjelaskan kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Suaranya yang lembut seakan menggelitik hati seseorang, membuatnya menyenangkan hanya untuk mendengarkan perkataannya. Kamu lagi. Lude masih menatap Sang Liu Yu dengan tatapan lembut beberapa saat yang lalu, tapi begitu dia mengalihkan pandangannya ke arah Zuan, ekspresinya berubah menjadi parah. Babak 86, Bayi Susu Tekanan besar yang keluar dari mata Lude segera membuat Wei Su dan yang lainnya mundur ke latar belakang karena tidak ada dari mereka yang berani berada di sisi Zuan lagi. Yang tidak setia itu, pikir Zuan. Dia dengan tenang mengembalikan pandangannya ke Lude dan berkata, Yang Wei lah yang memilikku lebih dulu. Dia adalah orang yang mengusulkan taruhan ini sejak awal. Mengapa saya menjadi pembuat onar karena ikut bersamanya di sini? Petik 2. Apakah kamu lupa peraturan akademi kita? Nilai terpenting yang kami pegang adalah menghormati para guru. Tidak peduli seberapa mampu Anda, jika Anda bahkan tidak memiliki rasa hormat dasar untuk orang yang lebih tua, Anda pada akhirnya hanya akan menjadi ancaman bagi dunia setelah Anda keluar dari akademi. Lude mencaci Maki dengan tegas. Saya khawatir saya tidak setuju dengan kata-kata Anda. Seorang siswa yang menghormati gurunya harus didasarkan pada prasyarat bahwa gurunya adalah teladan yang baik. Namun, Yang Wei sengaja memilih murid-muridnya karena alasan pribadinya. Apakah orang seperti itu layak dihormati sebagai guru? Jawab Zuan dengan cemberut. Tapi dia tetap gurumu. Bahkan jika ada masalah dengannya, Anda harus menyerahkannya kepada akademi untuk menyelidiki masalah tersebut. Bagaimana seorang siswa seperti Anda mencoba untuk menghadapinya atas kemauan Anda sendiri? Melihat bagaimana Zuan masih berani untuk membalas, Lude menjadi semakin marah. Apa maksudmu berurusan dengannya atas kemauanku sendiri? Taruhan kami terbuka dan adil. Setiap orang yang hadir bisa bersaksi atas nama saya, kata Zuan sambil menunjuk ke siswa di sekitar. Kami mengundang guru Sang ke sini untuk menjadi saksi kami untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan persidangan. Sang Liu Yu mengangguk setuju. Memang, guru yang juga menyetujuinya juga. Petik 2. Guru Sang, jangan tertipu oleh orang ini. Lude tersenyum pada Sang Liu Yu sebelum kembali ke Zuan dengan wajah tegas. Kamu benar-benar penjudi, huh? Salah satu dari sepuluh aturan inti Akademi kami adalah pelarangan perjudian, tetapi Anda benar-benar masuk ke kasino Silverhook untuk mempertaruhkan uang Anda, menyebabkan keributan besar. Apakah Anda tahu pengaruh negatif apa yang telah Anda bawa ke Akademi kami? Aku bahkan belum menentukan skornya denganmu, tapi kamu bahkan bertaruh melawan guru di Akademi sekarang. Huff, kami tidak membutuhkan orang seperti Anda di Akademi kami. Anda harus kembali ke Cuistet Anda. Petik 2. Kata-kata itu menimbulkan keributan besar dari kerumunan di sekitarnya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Lude akan memberikan hukuman seberat itu, mengusir Zuan di tempat. Mengingat kekuatan dan kedudukan Lude di Akademi, tidak ada yang berani meragukan otoritasnya untuk melakukannya. Hong Xingying, yang bersembunyi di balik kerumunan, mencibir dengan dingin. Anda benar-benar bertingkah sombong, ya. Lihat, retribusi akhirnya menyusul Anda. Pasti memalukan bagimu untuk dikeluarkan dari Akademi. Tahukah Anda seberapa besar klan Cu menghargai reputasinya? Anda bisa sangat yakin bahwa Tuan dan Nyonya tidak akan mengampuni Anda dengan mudah. Hanya dua hari yang lalu, Hong Zhong telah memperingatkannya untuk menjaga dirinya sendiri. Agar tidak mengganggu ayahnya, Hong Xingying dengan bijak memutuskan untuk berhenti mengotak ati Zuan dan memfokuskan usahanya pada kultivasi. Dia sedang berkultivasi hari ini ketika dia tiba-tiba mendengar keributan. Jadi, dia mengikuti kerumunan untuk melihat-lihat, tetapi dia malah melihat Zuan di pusat perhatian. Ini membuatnya merasa tidak enak seolah-olah dia telah makan kotoran. Tidak ingin menonton lagi, dia berbalik untuk pergi, hanya untuk menyaksikan perubahan haluan dramatisnya setelah itu. Dia sangat gembira melihat kejadian yang berbeda ini, dan dia memutuskan bahwa dia akan menambahkan dua hidangan untuk makan siangnya nanti untuk merayakannya. Orang lain yang berbagi perasaan Hong Xingying adalah Yuan Wendong. Dia selalu menjadi sosok yang bangga dan tinggi di akademi selama bertahun-tahun, dihormati oleh banyak orang. Dia berharap untuk menyiarkan terobosannya ke peringkat kelima dengan ledakan besar, tetapi akhirnya digagalkan karena Zuan. Dia tidak akan merasa begitu tercekik jika dia kalah dari seorang ahli, tetapi dari semua orang, itu pasti sampah yang selama ini diremehkan selama ini, suwastrelan. Perasaan terhina diperkuat beberapa kali lipat, sehingga dia lebih memilih dibunuh sebagai gantinya. Ketika dia melihat Zuan duduk dengan angku di kursi dengan kaki bersilang ketika dia tiba di tempat kejadian, dia segera merasakan dorongan untuk melangkah maju untuk memberi pelajaran yang terakhir. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa Pei Mian Man juga ada di antara kerumunan. Pengalaman dari kekalahan sebelumnya terhadapnya segera menurunkan motivasinya. Dia benar-benar bisa membayangkan Zuan tanpa malu-malu memanggil harem perempuannya begitu dia mencoba bergerak, jadi dia hanya bisa menahan diri. Saat dia merasa tertahan tentang itu semua, kedatangan Lude membawa perkembangan yang tidak terduga, mengusir perasaan berat di dadanya. Sementara itu, Zuan juga memperhatikan potongan poin kemarahan dari Hong Xingying dan Yuan Wendong. Kedua orang itu sangat gigih seperti kecoa. Namun, ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan mereka. Dia baru saja akan menjawab kata-kata Lude ketika Chu Huan Zhao tiba-tiba melangkah maju untuk bergabung. Disiplin guru Lude, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh di sini. Bagaimana Anda bisa mengusir saudara ipar saya begitu saja? Ini tidak seperti dia berjudi di akademi. Selain itu, bisakah taruhan yang dia buat dengan guru aritmatika bahkan bisa dianggap judi? Pertama-tama, orang yang mengajukan taruhan adalah Yang Wei, jadi mengapa Anda tidak menghukumnya? Chu Huan Zhao mendengus dengan wajah memerah. Zuan mengacungkan jempolnya. Sepertinya selalu kakak ipar yang sangat peduli pada kakak ipar. Setidaknya aku tidak menderita cambukan keji dari ratapan cambuk untuk apa-apa saat itu. Lude dengan tenang menanggapi Chu Huan Zhao yang gelisah, karena secara pribadi mengusulkan taruhan kepada seorang siswa meskipun dia adalah seorang guru akademi, dia untuk selanjutnya dikeluarkan dari Akademi Bright Moon. Apa lagi yang harus kamu katakan? Petik 2 Pengabayan pemberitahuan pengusiran yang tiba-tiba menyebabkan keributan besar di kelas sekali lagi. Sementara salah satu syarat taruhannya adalah Yang Wei mundur dari Akademi atas kemauannya sendiri, bagaimanapun juga, itu hanyalah janjilisan. Jika kulit Yang Wei cukup tebal, dia masih bisa memilih untuk berkeliaran tanpa malu-malu. Namun, semuanya berbeda sekarang setelah Akademi secara resmi mengeluarkannya. Yang Wei tidak akan bisa kembali lagi, dan sepertinya tidak ada Akademi lain di prefektur yang berani mempekerjakannya juga. Chu Huan Zhao masih ingin mengatakan satu atau dua kata sebagai protes, tetapi Lude meliriknya dan berkata, Ngomong-ngomong, Nona kedua Chu telah berkolusi dengan orang ini untuk menipuku di pintu masuk Akademi belum lama ini. Aku belum menyelesaikan masalah itu denganmu. Petik 2 Di bawah tatapan tajam Lude, Chu Huan Zhao gemetar ketakutan. Dia masih muda saat ini, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan sulit melawan seseorang sekali berlude. Zuan juga akhirnya sadar. Tidak heran mengapa saya merasa orang ini mengganggu saya. Jadi karena masalah itu dulu. Tetap saja, bukankah dia terlalu pelit di sini? Sang Liu Yu juga menyela dengan ekspresi sedikit dingin di wajahnya juga, mengikuti kata-kata murid guru Lu, bukankah seharusnya aku, sebagai saksi taruhan mereka, juga dihukum. Guru Sang, bukan itu maksud saya. Ini karena kebaikan Anda bahwa Anda mencoba untuk menegakkan keadilan di sini, jadi wajar saja, tidak pantas untuk menghukum Anda karena itu. Lude memasang senyum paling tampan saat menjawab pertanyaan Sang Liu Yu. Hanya saja garis rambutnya yang menyusut membuatnya terlihat kurang menawan. Tes. Penonton langsung mendecahkan lidah. Tapi tentu saja, tidak satupun dari mereka yang berani menyuarakan kritik mereka terhadap tindakan Lude. Nah, kecuali satu. Ayo, disiplin guru Lu. Anda benar-benar mencontohkan arti dari, standar ganda, di sini. Petik dua. Zuan mengedipkan matanya karena terkejut. Suaranya halus dan manis, jadi secara logis, itu pasti milik wanita cantik. Tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa ada sesuatu yang aneh tentang itu. Dengan matanya yang tajam, dia melihat pipi Lude bergerak-gerak sedikit menanggapi kata-kata itu. Tidak hanya itu, banyak siswa laki-laki yang juga menelan ludah mereka dengan ketakutan. Beberapa tubuh mereka bahkan mulai bergetar tak terkendali. Sebagai perbandingan, para siswi bertingkah lebih normal. Aroma parfum melayang seiring dengan angin, memenuhi ruang kelas dengan aroma yang menyenangkan. Zuan tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah aromanya berasal dari merek terkenal. Setelah itu, sosok langsing muncul di depan mata Zuan. Jubah putih, rambut panjang, alis yang indah, mata bunga persik, dan fitur wajah yang halus. Jika orang ini bukan laki-laki, dia pasti akan memiliki banyak penggunaan. mengejar yang mengejarnya. Dari segi penampilan, Zuan merasa satu-satunya yang mungkin bisa menandinginya adalah si Esiu. Namun, meskipun si Esiu memiliki penampilan yang lembut dan feminin, watak dan gesturnya maskulin, membuatnya tidak mungkin untuk salah memahami jenis kelaminnya. Namun, pria yang berdiri di hadapannya saat ini memiliki watak feminin yang membuatnya sangat sulit untuk membedakan apakah dia pria atau wanita. Baik itu cara dia secara alami menyilangkan lengannya di depan dadanya atau cara dia mengguncang pantatnya saat dia berjalan, orang tidak bisa tidak merasakan getaran feminin yang datang darinya. Siapa orang itu? Zuan, bagaimanapun, adalah seseorang yang telah melewati era informasi. Dia telah melihat semua jenis kehidupan fasik di internet, dan dibandingkan dengan mereka, pria ini merasa sangat normal. Paling tidak, dia memiliki penampilan yang cukup cantik, jadi tidak terlalu mengganggu. Sebaliknya, yang membuatnya lebih penasaran adalah identitas pria itu. Sayangnya, Wei Su sudah kabur untuk bersembunyi di satu sudut, jadi dia tidak bisa memberikan informasi intelijen tepat waktu kepada Zuan. Sebaliknya, itu adalah Sang Liu Yu yang diam-diam membisikkan jawaban kepadanya, dia Bai Su Su, seorang guru yang bertanggung jawab untuk menanamkan kultivasi di akademi. Kelas kuning memiliki sangat sedikit kelas kultivasi, dan Anda baru tiba beberapa hari yang lalu. Itu normal bagimu untuk tidak mengenalnya. Petik 2 Bai Su Su, Zuan tidak bisa membantu tetapi menemukan nama yang agak aneh pada seorang pria. Ayo gelombang, lude meniru nada feminin yang digunakan Bai Su Su sebelumnya ketika dia berbicara sebelum meludah dengan jijik. Sebagai seorang pria, bisakah kamu tidak begitu menjijikan? Kau benar-benar membuatku merinding di sini. Petik 2 Kamu memperlakukan adik perempuan Sang dengan sangat baik sebelumnya, namun kamu bertindak sangat kasar denganku. Bai Su Su mendengus, dengan malu-malu. Bagaimana aku pucat jika dibandingkan dengan adik perempuan Sang? Apakah itu penampilanku? Petik 2 Uwe gelombang. Kerumunan di sekitarnya akhirnya tidak tahan lagi dan buru-buru bubar. Bahkan senyum riang Sang Liu Yu tampak sedikit kaku saat ini. Jelas, dia agak bingung digunakan sebagai pembanding. Wajah lude menjadi gelap. Bai Su Su, jangan mengganggu hal-hal yang tidak ada urusannya denganmu. Enyahlah. Hayo. Lihat apa yang kamu katakan. Bai Su Su mengangkat tangannya dengan anggun. Jika dia memiliki sapu tangan di tangan, itu akan sangat mirip dengan bagaimana pengrajin wanita di rumah bordil cenderung memanggil pelanggan. Mereka juga murid-murid saya, jadi bagaimana mungkin ini bukan urusan saya. Zuan melebarkan matanya saat menyadari. Sekarang jelas baginya bahwa Bai Su Su berselisih dengan lude. Sepertinya dia akan melakukannya dengan baik untuk memeluk erat paha ramping yang terakhir di masa depan. Namun, hanya memikirkan bagaimana Bai Su Su cenderung berperilaku sendiri, dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya sekali lagi. Mungkinkah orang ini menyukai pria? Apa yang harus saya lakukan jika dia menginginkan wajah saya yang gagah? Bab 87, Otoritas Jadi bagaimana jika dia muridmu? Semua siswa di akademi ini tunduk pada peraturan akademi. Kelopak mata lude tidak berhenti berkedut setelah melihat gerak tubuh Bai Su Su yang imut. Dia merasakan keinginan yang kuat untuk menggali lubang dan mengubur Bai Su Su di dalamnya. Zuan telah melanggar peraturan akademi dengan mengambil bagian dalam pertaruhan dan secara terbuka berbicara kembali dengan seorang guru di kompleks akademi. Terlepas dari itu, itu lebih dari cukup untuk membuatnya dipecat dari akademi. Petik 2 Sejujurnya, Zuan tidak terlalu mengkhawatirkan masalah ini. Orang harus tahu bahwa dia mendapat dukungan di akademi sekarang. Namun, karena Bai Su Su telah keluar untuk membantunya, dia lebih dari bersedia untuk mengambil kursi belakang untuk menonton pertunjukan. Bai Su Su menggelengkan kepalanya dan menjawab, Kakak Lu, sepertinya kamu salah paham di sini. Zuan memang berjudi di Silverhook Casino, tapi di luar akademi. Sejauh yang saya tahu, peraturan akademi hanya berlaku di dalam akademi itu sendiri. Mengenai berbicara kembali dengan seorang guru, saya sudah mendengar tentang seluk-beluk masalah ini. Yang Wey lah yang mengusulkan taruhan tersebut, dan Zuan dipaksa untuk menerimanya. Jika kamu akan menghukumnya karena ini, tidakkah orang lain akan berpikir bahwa akademi kita secara terang-terangan berpihak pada seorang guru untuk memilih seorang siswa meskipun dia telah kalah taruhan. Itu benar-benar akan menjadi skandal besar. Kabar akan menyebar keluar kota Bright Moon ke seluruh negeri. Saat itu, dunia akan menganggap kita, para guru akademi Bright Moon, sebagai pengecut yang tidak bisa menerima kerugian. Petik 2 Alamat intim, kakak laki-laki lu, dari Bae Susu membuat lu de bergidik jijik. Agar adil, maksud Bae Susu memang masuk akal, tetapi hanya mengetahui bahwa musuh lamanya yang mengangkat poin ini sudah lebih dari cukup alasan bagi lu de untuk mengabaikan pendapatnya. Itu mirip dengan bagaimana Bae Susu tidak memiliki hubungan khusus dengan Zuan dan pada dasarnya campur tangan dalam masalah ini hanya untuk mengganggu lu de. Ini membuat lu de semakin enggan untuk menyerah. Huff, aku adalah master disiplin akademi. Saya memiliki keputusan akhir tentang bagaimana siswa harus ditangani. Guru Bai, campur tangan anda tidak diperlukan di sini. Petik 2 Bae Susu meletakkan tangannya di pinggulnya dengan ketidaksenangan saat dia memarahi lu de. Hei, apa kau akan mengabaikan semua alasan di sini secara terang-terangan? Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Aku akan melaporkanmu untuk itu. Petik 2 Lu de tertawa terbahak-bahak. Silakan. Bahkan jika anda melaporkan masalah ini ke ibu kota, masalah ini masih di bawah yurisdiksi saya. Jika anda memiliki ketidaksepakatan dengan penilaian saya, mengapa kita tidak menyelesaikannya dengan perkelahian? Petik 2 Huff, ayo kita lakukan. Aku tidak takut padamu. Bai Susu mendengus. Dia mengeluarkan bunga prem dari jubahnya saat aura kuat keluar darinya. Semua siswa di sekitar terpaksa mundur dengan tergesa-gesa di bawah pengerahan kekuatannya. Melihat bagaimana siswa lain berjuang untuk mengatasi unjuk kekuatan Bai Susu yang tiba-tiba, Zuan tertarik mengapa tidak ada yang terjadi padanya. Namun, dia segera menyadari bahwa Sang Liu Yu berdiri dengan santai di depannya, dan dia tenggelam dalam pikiran yang dalam. Sementara itu, melihat Bai Susu telah mengeluarkan bunga plumnya, ekspresi Lu de berubah menjadi serius. Dia mengangkat penguasanya ke atas, siap untuk menjatuhkan musuhnya. Berbeda dengan siswa kelas hitam dan kelas kuning yang kebingungan, mereka yang dari kelas langit dan kelas bumi memandangi pertempuran yang sedang berlangsung dengan tatapan bersemangat di mata mereka. Kedua orang ini adalah ahli peringkat ke-6 yang sebenarnya, dan mereka kemungkinan adalah pembudidaya terkuat di akademi selain dari kepala sekolah. Pertempuran antara ahli peringkat 6 jelas tidak biasa, banyak orang menjalani hidup mereka tanpa memiliki kesempatan untuk melihat tontonan mega ini. Secara alami, mereka tidak akan melewatkan kesempatan berharga ini untuk melihat mereka beraksi. Yuan Wendong menatap tanpa berkedip pada kedua guru saat dia menunggu pertempuran dimulai. Dia berharap untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan inspirasi dari pertempuran mereka untuk membantu terobosannya di masa depan. Meskipun hanya ada perbedaan peringkat di antara mereka, ada banyak orang di dunia yang terjebak di peringkat ke-5 sepanjang hidup mereka, tidak dapat mengambil langkah terakhir ke depan. Hanya Pei Mian Man yang menguap karena bosan saat dia melirik ke arah Zuan. Dia memperhatikan bahwa dia sedang menatap profil samping Sang Liu Yu yang indah, dan bibirnya melengkung membentuk senyuman. Sungguh mesum dia. Suasana tegang berlama-lama di sekitarnya. Wajah Bae Susu berubah muram, dan Lude tampak seperti sedang memelototi musuh Bebu Yutan. Keduanya menilai satu sama lain dengan sangat fokus, mencari celah untuk diserang. Kalian telah saling menatap untuk waktu yang lama sekarang. Apakah kalian berdua akan bertengkar atau apa? Petik 2 Pada saat ini di mana semua orang gugup, suara malas tiba-tiba merusak suasana. Kerumunan itu mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat Zuan meregangkan punggungnya dengan malas. Kamu berhasil menguasai Bae Susu untuk plus 666 rage. Kamu berhasil menguasai Lude untuk plus 666 rage. Semua orang juga kaget dengan ucapan Zuan. Dia sebenarnya berani menyinggung Lude dan Bae Susu sekaligus. Betapa pemberani dia. Zuan juga merasa tidak berdaya karenanya. Apa yang dapat saya? Seorang pria harus mendapatkan nafkahnya. Panggilan saya sebagai prajurit keyboard mengharuskan saya untuk menundukkan kepala. Bae Susu dan Lude saling bertukar pandang, dan ada momen langkah hubungan telepati antara kedua musuh. Mari kita sebut saja untuk saat ini dan singkirkan orang yang tidak tahu malu ini dulu, oke? Tapi sebelum mereka bisa bergerak, sebuah suara yang dingin dan berwibawa tiba-tiba menggelegar. Apa yang kalian semua lakukan? Bae Susu dan Lude melebarkan mata mereka karena terkejut, dan mereka buru-buru menjauhkan senjata mereka. Mereka dengan hormat membungkuk ke arah orang yang berjalan ke arah mereka, menyapa, menghormati kepala sekolah. Memberi hormat kepada kepala sekolah. Memberi hormat kepada kepala sekolah. Guru dan siswa lainnya juga melakukan hal yang sama. Zuan agak terkejut melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa kepala sekolah yang cantik benar-benar akan memiliki otoritas tingkat tinggi di dunia ini. Sosok cantik perlahan berjalan. Kulitnya secantik salju, lehernya yang panjang dan ramping terasa luhur dan tinggi, rambutnya dijepit dengan anggun di tempatnya. Penampilannya yang menggerahkan lebih dari cukup untuk membuat siapapun kagum. Hanya saja dia memiliki mata yang tajam dan tajam yang memberinya aura otoritas yang mengesankan. Kakinya yang ramping, dibungkus ketat dengan stoking berwarna kulit, secara samar-samar memuncak melalui roknya yang berkibar, sepenuhnya menunjukkan persona fisiknya. Zuan tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah semua orang ini sengaja membungku untuk mengintip kakinya. Setidaknya, dia bisa yakin bahwa salah satunya adalah Wei Su saat ini sedang menatap mata Jiang Luofu dengan tatapan berapi-api di matanya. Dia terlihat sangat bersemangat, dan dia terus menelan ludah. Bodoh itu. Zuan mendecakan lidahnya dengan jijik. Dia tanpa sadar menatap ke arah Sang Liu Yu dan memperhatikan bahwa dia mengenakan rok yang lebih panjang hari ini yang hanya memperlihatkan sedikit bagian tumitnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengingat waktu yang mereka habiskan di gazeba, di mana dia duduk dengan santai dan memperlihatkan pahannya yang mulus. Jika dia harus membandingkan antara keduanya, kaki Sang Liu Yu pasti tidak pucat dibandingkan dengan kaki Jiang Luofu. Apa yang kamu lihat? Sang Liu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuan menjawab sambil tersenyum, Sebenarnya, kamu harus mempertimbangkan untuk mengenakan rok yang sedikit lebih pendek. Sayang sekali untuk menyembunyikan kaki indah yang Anda miliki. Petik 2 Sang Liu Yu pertama kali terkejut sebelum semburat kemerahan menutupi wajahnya. Jika bukan karena pertemuan kita sebelumnya di gazeba, Anda tidak akan lolos dengan membuat pernyataan seperti itu. Seorang siswa harus bertindak seperti seorang siswa, jangan seenaknya menggoda gurumu. Petik 2 Apakah itu berarti akan baik-baik saja selama aku melakukannya dengan serius? Tanya Zuan. Ekspresi aneh muncul di wajah Sang Liu Yu. Kepribadianmu pasti. Tak heran mengapa begitu banyak orang ingin berurusan denganmu meski baru beberapa hari sejak kau mendaftar di akademi. Mereka hanya iri pada betapa tampan dan menyenangkannya saya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa belum ada wanita di akademi yang mencoba berurusan dengan saya? Zuan menunjuk sambil mengangkat bahu. Kata-kata itu mengejutkan Sang Liu Yu. Itu benar. Mereka yang telah mencoba menghadapinya semuanya laki-laki. Di sisi lain, selalu seorang wanita yang membela dia selama masa-masa krisisnya. Bahkan Bai Susu, yang bisa dibilang wanita, juga berpihak padanya. Bisikan rahasia mereka dengan cepat menarik perhatian Jiang Luofu. Dia tidak bisa membantu tetapi mendengus pelan. Orang ini mengatakan kepada saya bahwa dia tidak mengenal Sang Liu Yu. Ya. Lihatlah betapa akrabnya mereka berdua. Dia akrab dengan karakter Sang Liu Yu. Yang terakhir memiliki kepribadian yang riang dan lembut yang membuatnya tampak mudah untuk bergaul dengannya. Tetapi sebenarnya, dia selalu memastikan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Di bawah bagian luarnya yang hangat terletak hati yang dingin dan pendiam. Dia belum pernah mengobrol begitu akrab dengan orang lain sebelumnya. Setelah melihat sekilas, Jiang Luofu berdehem dan memelototi Lude dan Bai Susu. Apa yang kalian berdua lakukan? Meskipun menjadi guru, kalian berdua sebenarnya berniat untuk bertarung di kompleks akademi di depan mata banyak siswa. Petik 2. Bai Susu terkeke di bawah tangannya dan berkata, Kakak Jiang, kamu salah paham tentang kami. Orang ini terus mengganggu salah satu siswa kami tanpa alasan. Jika Anda tidak percaya kata-kata saya, Anda bebas bertanya kepada siapapun di sini. Petik 2. Lude hampir meledak saat mendengar Bai Susu menyalahkannya. Namun, dia tidak berani bertindak di hadapan Jiang Luofu. Dia dengan cepat merumuskan argumennya dan menjelaskan, kepala sekolah, Zuan tidak menghormati orang yang lebih tua, dan dia sering berjudi dengan orang lain. Dia menodai lingkungan belajar yang kondusif di akademi kita dengan menyebarkan kebiasaan buruk. Dengan alasan seperti itu, saya memutuskan untuk mengeluarkannya dari akademi. Namun, orang ini harus menghalangi jalanku. Petik 2. Melihat bagaimana mereka berdua saling menyalahkan, Jiang Luofu menghela nafas tak berdaya sebelum melambaikan tangannya. Cukup, kalian berdua bisa hentikan itu. Saya sudah mengerti situasinya. Karena guru Yang yang mengusulkan taruhan, dia harus menghadapi konsekuensinya agar akademi kami tidak menjadi bahan tertawaan bagi seluruh dunia. Petik 2. Yang Wei telah kabur karena penghinaan yang luar biasa yang dideritanya, tetapi begitu dia tenang, dia menyadari bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Baik itu gelarnya sebagai pejabat yang secara resmi ditunjuk oleh Istana Kerajaan, reputasinya yang tersebar luas di kota Brightmoon, atau koneksi yang dimilikinya, kekuatan yang dia pegang dalam masyarakat pasti jauh melebihi Zuan. Tidak layak baginya untuk keluar dan kehilangan pekerjaan. Jadi, dia mengerahkan keberaniannya dan kembali ke kelas. Dia telah memutuskan dirinya untuk bertahan sebagai guru bahkan jika dia tidak bisa mengangkat kepalanya lagi di akademi. Ini mungkin memalukan, tapi dia akan menanggungnya. Tapi begitu dia tiba di ruang kelas, dia mendapati dirinya bertemu dengan putusan Jiang Luofu, meninggalkan hatinya tenggelam ke dalam keputusasaan. Berpikir tentang seberapa besar keberanian yang harus dia kumpulkan untuk kembali, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa begitu saja menerima hal-hal yang berakhir seperti itu. Maka, dia melangkah maju dan berkata, posisi saya sebagai guru secara resmi diangkat oleh Istana Kerajaan, terbukti dari catatan di Kementerian Ritus. Bahkan jika Anda kepala sekolah, Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkan saya seperti ini. Petik 2. Ejekan keras bergema di sekitar. Tidak ada yang mengira yang Wei akan begitu tidak tahu malu untuk kembali setelah semua yang telah terjadi. Meskipun menjadi guru aritmatika, Anda dikalahkan oleh siswa di bidang keahlian Anda. Akademi kami tidak membutuhkan guru yang tidak kompeten. Saya pribadi akan menulis laporan ke Kementerian Ritus agar posisi Anda sebagai guru dicabut secara resmi, kata Jiang Luofu dengan dingin. Tidak mungkin seseorang dengan kecerdasannya tidak dapat membayangkan bahwa Yang Wei dengan sengaja memilih Zuan. Dia tidak mau repot-repot menebak siapa dalangnya, jadi dia memutuskan untuk menendangnya dan mengakhiri semuanya di sana. Seandainya Zuan menjadi siswa biasa, dia masih harus mempertimbangkan pro dan kontra sebelum mengambil keputusan. Tapi dia tidak. Sebagai kepala sekolah yang tinggi dari Bright Moon Academy, dia dapat mengabaikan identitasnya sebagai menantu dari Kelancu, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang bakat kelas Transcendentnya dan semua peristiwa misterius yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak bisa membiarkan seseorang dengan potensi tak terbatas untuk ditahan di akademinya. Dibandingkan dengan apa yang bisa dia lakukan di masa depan, hanya pejabat peringkat ketiga bukanlah apa-apa. Yang Wei sangat terkejut mendengar kata-kata itu. Tidak mungkin dia bisa memaksa dirinya untuk terus berlama-lama setelah ucapan itu. Dia lari dengan bingung, tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Hanya memikirkan senyum ceria yang akan muncul di wajah kebencian Zuan membuatnya ingin merobek mulutnya. Anda berhasil menjebak Yang Wei untuk plus 999 rage. Zuan terdiam melihat notifikasi di sistem. Tunggu sebentar, itu adalah kepala sekolah yang mencopot posisi Anda, jadi mengapa Anda menyalahkan saya untuk itu? Wow, kamu benar-benar pecundang yang memilih yang lemah. Pikiran Yang Wei diliputi amarah. Itu semua salah wanita jalang itu mengirimku ke sini. Seharusnya itu urusan yang mudah, namun akhirnya aku menderita penghinaan yang begitu menyedihkan. Wanita jalang itu sebaiknya punya penjelasan untukku, atau aku bersumpah akan membuatnya menderita karena ini. Lude mengerutkan kening melihat pemandangan Yang Wei yang melarikan diri. Menggelengkan kepalanya, dia menoleh ke Jiang Luofu dan berkata, Kepala sekolah, saya setuju bahwa Yang Wei lah yang akan datang. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa Zuan berbicara kembali dengan gurunya dan berjudi di halaman akademi. Bukankah dia seharusnya dihukum karena perbuatannya? Petik 2. Bab 88, saya ingin tetap rendah hati. Disiplin guru Lu, menurutku ini lebih merupakan kontrak daripada judi. Saya yakin Anda melebih-lebihkan masalah ini. Kontrak memiliki kekuatan yang mengikat, dan karena Zuan menang, hanya Yang Wei diharapkan untuk memenuhi akhir janjinya, jawab Jiang Luofu. Tapi, Lude masih ingin berdebat tentang masalah tersebut. Jiang Luofu memandang Lude dengan tenang dan bertanya, Apakah Anda meragukan kata-kata saya? Jantung Lude berdetak kencang. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, Saya tidak berani. Zuan sangat senang menonton adegan ini. Aura mendominasi dari kepala sekolah cantik itu luar biasa. Bahkan Lude yang galak terlihat tidak lebih dari seekor tukik di wajahnya. Cek cek cek, sepertinya aku benar-benar harus memeluk rat pahannya yang besar. Kerumunan di sekitarnya juga mengangguk setuju juga. Mereka merasa bahwa Yang Wei lah yang memulai konflik di tempat pertama, dan dialah yang akan datang. Intervensi Lude sama sekali tidak perlu. Karena itu, tidak ada yang berani melangkah maju untuk membela Zuan karena takut menyinggung Lude. Bukannya mereka berteman dengan Zuan, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk keluar darinya. Meski demikian, bagi mereka, putusan kepala sekolah masih merupakan kesimpulan yang memuaskan atas kejadian tersebut. Tentu saja, ada juga beberapa yang tidak suka bagaimana masalah ini berakhir, seperti Yuan Wendong, Hong Xingying, dan Ye Chen Liang. Mereka mengira kepala sekolah datang pada saat yang tidak tepat. Entah kenapa, setiap kali Zuan mendapat masalah, akan selalu ada seseorang yang membersihkan pantatnya untuknya. Ada apa dengan keberuntungannya? Anda berhasil menguasai Yuan Wendong untuk plus 444 rage. Anda berhasil menjebak Hong Xingying untuk plus 444 rage. Anda berhasil menjebak Ye Chen Liang untuk plus 444 rage. Zuan menyambut masuknya poin rage, tapi dia masih berpikir itu terlalu sedikit. Sepertinya aku harus mencoba membuat marah beberapa anak ajaib pemarah lagi selama aku di sini. Saat itulah Jiang Luofu tiba-tiba angkat bicara. Sejak Yang Wei dipecat, akademi kami tidak memiliki guru aritmatika saat ini. Kebetulan ada klausul dalam kontrak antara Yang Wei dan Zuan untuk yang terakhir mengambil alih posisinya, jadi sampai guru aritmatika baru ditunjuk, semua kelas aritmatika di akademi akan ditangani olehnya. Petik 2 Keheningan yang aneh menyelimuti kerumunan itu. Semua mata tertuju pada Zuan. Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Lu de Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Bai Susu Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Sang Liu Yu Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Semua murid. Bahkan Pemian Man, yang masih menertawakan situasinya, senyumnya membeku di tempatnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah itu berarti aku harus memanggil sesama, guru, mulai sekarang. Petik 2 Tiba-tiba ditempatkan di pusat perhatian sulit ditanggung bahkan untuk Zuan yang berkulit tebal. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat Jiang Luofu, hanya untuk melihat yang terakhir mengedipkan mata padanya. Saat itulah dia tiba-tiba teringat permintaannya menjadi guru honorer untuk 7.500.000 tael perak tadi pagi. Saat itu, dia telah menolaknya tanpa ragu-ragu, jadi mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran. Tapi itu tidak penting sekarang. Yang lebih penting adalah memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan gelombang besar poin kemarahan. Jadi, dia memulai dengan batuk ringan sebelum beralih ke Lude, Bai Susu, dan Sang Liu Yu, berkata, Baiklah, saya kira kita akan menjadi rekan kerja mulai hari ini dan seterusnya. Tolong jaga aku baik-baik. Petik 2 Anda berhasil menguasai Lude untuk plus 999 rage. Kamu berhasil menguasai Bai Susu dengan plus 999 rage. Bagaimana mungkin orang ini layak ditempatkan di posisi yang sama dengan kita semua? Di sisi lain, Zuan merasa sedikit menyesal karena Sang Liu Yu tidak menawarkan poin rage padanya. Sepertinya dia memiliki kesan yang baik padaku. Bagaimanapun, setelah mendapatkan lambayan tangan dari para guru, dia menoleh ke semua siswa di sekitar dan menghela nafas dalam-dalam. Saya juga ingin tetap low profile, tapi sayang bakat dan keterampilan saya tidak mengizinkan saya melakukannya. Lupakan saja, kalau begitu tidak ada pilihan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya harus meminta Anda semua untuk memanggil saya Guru Su. Petik 2 Keributan besar terjadi di sana dan kemudian Mengapa orang ini bersikap begitu sombong? Saya ingin mengalahkan dia. Anda berhasil menguasai Yuan Wendong untuk plus 999 rage. Anda berhasil menjebak Hong Xingying untuk plus 999 rage. Anda berhasil menjebak Ye Chen Liang untuk plus 999 rage. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya sudah gila? Atau apakah dunia ini gila? Bagaimana sampah ini bisa menjadi guru akademi? Anda telah berhasil mengendalikan student spektator A untuk plus 222 rage. Anda telah berhasil menguasai penonton pelajar B untuk plus 222 kemarahan. Arus masuk poin kemarahan yang sangat besar mengisi metran Zuan, dengan sempurna mencontohkan konsep Sadenfrude. Ah, teman sekelasku memang manis. Kalian semua benar-benar tidak perlu bersikap baik. Bisa dibilang, tatapan membunuh mereka masih cukup menakutkan, jadi Zuan dengan cepat bersembunyi di belakang Sang Liu Yu dan bertanya, Kakak Sang, kamu akan melindungiku jika para siswa ini menggangguku, kan? Sang Liu Yu menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab, Sejujurnya aku ingin memukulmu juga. Pada titik inilah Luda akhirnya tersentak dari keterkejutannya dan berserungeri, Kepala sekolah, bagaimana kita bisa menunjuk seorang siswa sebagai guru? Apakah ada yang salah dengan itu? Jawab Jiang Luofu dengan tenang. Dalam sejarah dinasti Zhou Agung, ada banyak siswa berprestasi yang memutuskan untuk tetap tinggal di akademi mereka untuk mengajar junior mereka. Tapi mereka adalah siswa berprestasi, individu berbakat yang memiliki kemampuan jauh melebihi yang lain. Bagaimana Zuan bisa ditempatkan di tempat yang sama dengan mereka? Kata Luda. Luda akan menggunakan kata-kata yang lebih ekstrim untuk mengungkapkan rasa frustrasinya jika bukan karena fakta bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah Jiang Luofu. Bai Susu juga terlambat kembali ke dunia nyata, dan dia dengan cepat berkicau sambil tersenyum malu-malu, disiplin guru Lu, kata-katamu tidak masuk akal di sini. Dia diangkat sebagai guru aritmatika, bukan guru kultivasi. Apakah dia kuat atau tidak, tidak ada hubungannya dengan ini? Zuan telah membuktikan bakatnya yang luar biasa dalam aritmatika dalam kompetisi sebelumnya dengan Yang Wei. Dengan kemampuan yang telah dia tunjukkan sejauh ini, saya tidak melihat ada yang salah dengan menunjuknya sebagai guru aritmatika kami. Petik 2 Sejujurnya, Bai Susu memang berpikir bahwa menunjuk Zuan hanya seperti itu, tapi melihat penolakan keras Luda terhadap pengangkatan Zuan dengan cepat berubah pikiran. Selama bertahun-tahun, dia telah bentrok dengan Luda berkali-kali, dan tak satu pun dari mereka bisa bertahan. Jadi, apapun yang ditentang Luda, dia akan mendukung, dan sebaliknya. Wajah Luda berubah muram. Bai Susu, sekarang bukan waktunya kita bertengkar. Apakah Anda benar-benar ingin melihat siswa seperti dia menjadi guru di akademi kami? Itu akan membuat akademi kita menjadi bahan tertawaan dunia. Petik 2 Bagaimana hal itu membuat akademi kita menjadi bahan tertawaan? Kata Bai Susu dengan lambayan tangannya yang halus. Siapapun yang berani mengejek kita harus melangkah maju dan menantang Zuan dalam kompetisi aritematika. Kami akan membungkam mereka semua dengan kemampuan kami yang sebenarnya. Petik 2 Luda tersedak oleh argumen Bai Susu. Bahkan dia harus mengakui bahwa Zuan adalah ahli aritematika. Bagaimanapun, Yang Wei secara publik dikenal sebagai ahli aritematika paling berbakat di kota sekitarnya, tetapi dia masih menderita kekalahan yang tragis. Sulit membayangkan bahwa akan ada orang yang akan menjadi tandingan Zuan. Saat itulah Jiang Luofu angkat bicara, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dia hanya mengisi tempat untuk saat ini. Dia bukan guru yang dipekerjakan secara resmi dengan catatannya dirinci di Kementerian Ritus. Setelah Kementerian Ritus menunjuk seorang guru baru di sini, saya akan membebaskannya dari posisinya. Selain itu, selain pelajaran aritematika, Zuan, Anda akan terus menghadiri pelajaran seperti siswa lainnya. Anda tidak keberatan tentang itu, kan? Petik 2 Orang ini benar-benar pembuat onar. Sesaat setelah saya menunjuknya suatu posisi, dia segera mulai mengaraknya seperti seekor kucing yang bangga dengan ekornya tersangkut di udara. Benar-benar hanya butuh beberapa saat baginya untuk menyinggung seluruh akademi. Saya akhirnya mulai melihat mengapa dia mengendur selama bertahun-tahun ini. Mengingat bakatnya yang merepotkan, jika dia tidak berpura-pura lemah, hanya masalah waktu sebelum musuhnya mengirim ahli sejati untuk membunuhnya. Zuan dengan cepat menjawab dengan malu-malu, ya, saya tidak keberatan. Apakah saya terlihat seperti saya tidak keberatan? Anda hanya menggunakan saya sebagai pekerja paruh waktu yang tidak dibayar di sini. Karena itu, tidak mungkin Zuan berani menyuarakan keberatannya dengan keras. Meskipun tidak ada keraguan bahwa Zuan telah menyinggung perasaan orang, dia tidak melakukannya tanpa pandang bulu. Dia bisa dengan peka membedakan siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak bisa dia lakukan. Satu orang yang seharusnya tidak tersinggung saat ini adalah Jiang Luofu, pendukung terbesarnya. Dia masih berharap untuk mencengkeram pahanya erat-erat untuk saat ini, jadi tidak baik untuk terlalu mengganggunya. Di sisi lain, setelah mendengar bahwa itu hanya penunjukkan sementara sebagai guru pertolongan, Lu de menghela nafas lega. Ini adalah hasil yang masih bisa dia toleransi. Untung dia tidak perlu menyangkal kepala sekolah di depan umum, atau dia mungkin akan kehilangan semua rambutnya karena stres. Melihat bahwa tidak ada lagi tentangan, Jiang Luofu menganggupkan kepalanya dan berkata, masalah ini sudah beres. Anda semua harus mulai kembali ke kelas Anda. Waktu istirahat sudah berakhir, jadi tidak satupun dari Anda yang seharusnya berkumpul di sini. Petik 2. Di bawah perintah langsung kepala sekolah, para siswa dengan sigap membubarkan diri. Dibandingkan dengan Yuan Wendong dan yang lainnya, yang tampak seperti baru saja makan kotoran, Chu Huan Zhao sedang dalam suasana hati yang gembira. Ekspresinya yang bersemangat menunjukkan bahwa ada banyak kata yang ingin dia ucapkan kepada Zhu Han, tetapi di bawah pengawasan ketat para guru, dia tidak punya pilihan selain kembali ke kelasnya untuk saat ini. Meski begitu, dia masih terus melirik Zhu Han sambil berjalan pergi. Pei Mian Man juga berjalan diam-diam di tengah kerumunan dengan bibir melengkung ke atas. Anak laki-laki ini sebenarnya berhasil menjadi guru akademi. Ini semakin menarik. Sang Liu Yu memanggil siswa kelas kuning kembali ke kelas dan memulai kelas bahasa asingnya. Seperti biasa, para siswa sangat antusias mengikuti kelasnya. Wah, kelas guru Sang sangat indah. Menarik. Maksud saya, menarik. Zhu Han juga kembali ke kelas bersama teman-teman sekelasnya. Bukan karena dia berpada kecantikan Sang Liu Yu, tapi dia benar-benar ingin tahu tentang bagaimana bahasa ras lain di dunia ini nantinya. Paling tidak, ini jauh lebih menarik daripada kelas hukum dan etiket yang tidak masuk akal yang dia miliki sejauh ini. Tanpa diduga, Jiang Luofu menghentikannya dan bertanya, bagaimana? Anda tidak menghabiskan 7.500.000 tael perak Anda dengan sia-sia, bukan? Petik 2. Ya memang, setiap tael itu sepadan, jawab Zhu Han dengan nada mengjilat. Mengesampingkan arus masuk poin kemarahan yang sangat besar yang telah dia terima sebelumnya, itu membuatnya bersemangat hanya untuk membayangkan bagaimana semua siswa akademi harus dengan hormat memanggilnya sebagai Guru Zhu di masa depan. Ya, saya harus mencobanya pada madu saya lain kali dan minta dia memanggil saya Guru Zhu juga. Ketika Anda menolak saya sebelumnya, saya pikir saya tidak memiliki kesempatan lagi. Siapa yang mengira bahwa Anda akan memiliki pengaturan tindak lanjut? Petik 2. Zhu Han benar-benar tergoda untuk terjun ke depan dan memeluk pahanya untuk mengekspresikan betapa bersemangatnya dia. Namun, dia tahu bahwa kemungkinan besar dia hanya akan dicemoh sebagai orang mesum jika dia melakukan itu, jadi dia dengan cepat mengalahkan pikiran itu. Awalnya memang tidak ada harapan. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan kepada saya, tidak mungkin saya dapat membuat Anda ditunjuk sebagai Guru. Namun, saya tidak dapat membayangkan bahwa yang Wei akan menantang Anda untuk bertaruh dan bahkan membuat klaim agar Anda menggantikannya jika dia kalah. Karena Anda telah membuktikan nilai Anda di hadapan seluruh akademi, itu memberi saya kesempatan untuk mendorong semuanya. Meskipun Anda belum menjadi guru resmi dalam sistem, Anda dapat yakin bahwa Anda masih akan mendapatkan hak istimewa sebagai salah satu guru. Nanti, seseorang akan membawa Anda ke asrama eksklusif staff. Jika Anda membutuhkan tempat untuk beristirahat, Anda dapat menuju ke sana kapanpun Anda mau. Selain itu, Anda juga akan dibayar gaji bulanan juga. Karena Anda adalah guru sementara, Anda hanya akan dibayar 80% dari gaji biasa. Tidak ada masalah dengan itu, kan? Petik dua. Tentu saja tidak. Zuan sangat gembira. Sebenarnya ada asrama staff eksklusif. Sepertinya aku tidak perlu lagi meminta Cheng Shuping membeli rumah di luar. Hidup di akademi jauh lebih baik, ada siswa perempuan muda dan guru cantik yang lembut di sini. Momo ngomong, sekarang kamu berhasil membuat saya ditunjuk sebagai guru, bagaimana dengan slot ruang bawah tanah yang kita diskusikan sebelumnya. Zuan tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Jiang Luofu mengedipkan matanya secara kontemplatif beberapa saat sebelum senyuman lucu muncul di bibirnya. Karena kamu bisa menjatuhkan bahkan seorang guru, aku percaya bahwa ujian kualifikasi sederhana seharusnya tidak menjadi masalah bagimu, kan? Tanpa menunggu jawaban, dia melambaikan tangannya dan pergi, meninggalkan Zuan yang tercengang di belakangnya. Apa yang Anda maksud dengan itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya. Tunggu, apakah itu berarti dia akan mengatur untukku, atau dia bermaksud agar aku memenangkan seleksi dengan kekuatanku sendiri? Anda dekat dengan kepala sekolah Jiang. Saat itulah suara yang menyenangkan terdengar di telinga Zuan. Berbalik, dia menyadari bahwa Sang Liu Yu berdiri tepat di belakangnya. Bab 89, Panduan Permainan Pedang Biksi Zuan merasa kedua wanita ini sangat menarik. Keduanya akhirnya menanyakan pertanyaan yang sama tentang satu sama lain. Bisa dibilang begitu. Dengan penampilanku yang gagah, tidak dapat dihindari bahwa wanita akan jatuh cinta padaku. Petik 2. Sang Liu Yu Dia menghela napas sejenak sebelum menawarkan nasihat kepadanya, sebaiknya Anda tidak mengucapkan kata-kata itu di depan kepala sekolah kita. Dia tidak suka orang dengan lidah licin. Petik 2. Zuan terkejut mendengarnya, tapi kepala sekolah yang cantik sepertinya cukup menyukaiku. Apakah ini karena saya terlalu menawan? Saya sudah lama mendengar bahwa kekuatan cinta memungkinkan seseorang untuk mengabaikan kekurangan pasangannya. Kakak Sang, aku tersanjung dengan perhatianmu, jawab Zuan sambil terkekeh. Sang Liu Yu mendengus. Aku hanya membantumu karena kamu memainkan melodi yang bagus untukku. Namun, saya sudah membalas budi, jadi jangan harap saya membantu Anda lagi. Petik 2. Dia berpikir bahwa Zuan akan kecewa, tetapi yang mengejutkan, mata Zuan berbinar dan berkata, Oh, itu lebih sederhana dari yang saya kira. Saya punya banyak melodi di sini. Aku akan memainkanmu satu sama lain jika ada kesempatan di masa depan. Petik 2. Semburat kegembiraan yang langka muncul di wajah tenang Sang Liu Yu yang biasa. Betulkah? Kamu punya lebih banyak melodi dengan level yang sama dengan yang kamu mainkan sebelumnya. Petik 2. Tentu saja, mari kita temukan malam yang nyaman untuk menjalin ikatan dengan musik, oke? Di mana kamar asramamu? Saya juga punya kamar di asrama staff sekarang. Kami bahkan mungkin bertetangga satu sama lain. Zuan tidak bisa tidak memikirkan bagaimana transmigrator seniornya telah menjiplak semua jenis puisi dari dunia sebelumnya untuk memamerkan bakat sastra mereka. Karena dunia ini tidak mengizinkan saya untuk menjiplak puisi, tentunya saya setidaknya harus bisa menjiplak beberapa melodikan. Ui, apa yang aku katakan? Ini disebut menyebarkan budaya menakjubkan dunia modern. Tindakan mulia seperti ini seharusnya tidak disebut pelagiarisme. Senyuman penuh teka-teki muncul di bibir Sang Liu Yu saat dia bertanya, bukankah tidak apa-apa untuk bertemu di siang hari? Mengapa kita harus bertemu di malam hari? Petik 2. Itu karena kita punya pelajaran pada hari itu. Saat ini, saya mengambil peran sebagai siswa dan guru secara bersamaan, jadi saya akan lebih sibuk dari sebelumnya. Saya rasa saya hanya akan bebas pada malam hari, jawab Zuan dengan sungguh-sungguh. Selain bertukar melodi satu sama lain, kamu juga bisa membantuku belajar. Sudah lama sejak saya datang ke akademi, tetapi saya menyadari bahwa saya bahkan belum menghadiri kelas Anda. Petik 2. Membantu Anda dengan studi Anda. Sang Liu Yu mengulangi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kita akan membicarakannya lain kali. Siswa lain mulai keluar dari kelas. Dia tidak ingin terlihat terlalu dekat dengannya di depan umum, jadi dia segera mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Melihat siluet kepergiannya yang indah, Zuan tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa dia adalah seorang bipolar kecil. Dia akan ramah pada satu saat, hanya untuk menjauh pada saat berikutnya. Kelas bahasa asing berakhir dengan cepat karena taruhan sebelumnya memakan kelas. Selanjutnya adalah kelas kultivasi. Zuan sangat senang dengan ini. Dia telah melalui segala macam pelajaran yang tidak berguna selama beberapa hari terakhir, tapi dia percaya bahwa tidak satupun dari pelajaran itu akan sepraktis ini. Meskipun dia memiliki sistem yang nyaman yang memungkinkan dia untuk naik level melalui metode alternatif, kurangnya pengetahuan kultivasi konvensional membuatnya sulit untuk menilai ancaman dari lawan-lawannya. Karena itu, dia memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari lebih lanjut tentang subjek ini. Guru kultivasi adalah Bai Susu. Begitu dia masuk dengan pantatnya yang gemetar menggoda, ruang kelas yang berisik itu segera tenang. Ini bukan kelas dari beberapa guru peringkat ketiga. Itu adalah ahli peringkat ke-6 sejati yang berdiri tepat di depan mereka sekarang. Kecuali mereka lelah hidup, akan bijaksana untuk tidak bertingkah di hadapannya. Selain itu, aura menggoda Bai Susu yang menakutkan merupakan penghalang besar bagi para siswa, tidak ada yang mau mengambil risiko menarik perhatiannya. Jika mereka dipanggil ke kantor untuk obrolan pribadi, mereka mungkin akan kehilangan waktu pertama mereka. Bai Susu berjalan ke podium dan mengamati wajah di depannya di depan matanya akhirnya berhenti pada Zuan. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, saya telah mengikuti kelas ini berkali-kali sekarang, tetapi ini adalah pertama kalinya saya terkejut. Sebenarnya ada rekan saya yang duduk di sini juga. Para siswa di sekitarnya segera mengarahkan pandangan iri pada Zuan sedangkan orang yang ditanyai hanya menjawab dengan senyum malu-malu. Dia senang melihat gelombang poin kemarahan lagi masuk. Bai Susu berdehem dan berkata, sebelum saya mulai kelas, izinkan saya membuat pengumuman penting terlebih dahulu. Penjara bawah tanah ursai akan segera dibuka, dan sementara sebagian besar dari Anda tidak memiliki kesempatan, Anda masih dapat mendaftar untuk pilihan jika Anda tertarik. Petik 2 Kata-kata itu menyebabkan kehebohan di kelas. Para siswa mulai berbisik satu sama lain dengan penuh semangat. Zuan sedikit terkejut melihat semua orang benar-benar tahu tentang penjara bawah tanah ursai. Sepertinya saya benar-benar perlu memoles pengetahuan umum saya. Yuk, itu alasan yang tepat untuk membuat Sang Liu Yu mengajari saya sepulang sekolah. Hem, penjara bawah tanah itu terbuka jauh lebih awal tahun ini. Petik 2 Iya, itu setengah tahun lebih awal dari waktu biasanya, kan? Mereka yang lebih tahu akan terkejut dengan berita itu. Bai Susu dengan cepat menjelaskan, Duneon adalah eksistensi yang diselimuti misteri bagi kami. Kesimpulan yang kami buat tentang mereka saat ini mungkin tidak selalu benar, seperti waktu pembukaan. Namun, memang ada sesuatu yang aneh tentang pembukaan Duneon yang terlalu dini kali ini, jadi sepertinya itu akan lebih berbahaya dari biasanya. Kecuali Anda memiliki kemampuan, sebaiknya Anda tidak mengingini apa yang ada di dalam penjara bawah tanah. Ketahuilah bahwa akademi tidak akan bertanggung jawab atas kematian Anda. Petik 2 Guru Bai, kamu terlalu banyak berpikir. Kami setidaknya memiliki kesadaran diri sebesar itu. Petik 2 Memang, mereka yang biasanya memenuhi syarat untuk memasuki ruang bawah tanah selalu dari kelas bumi atau kelas langit. Bagaimana mungkin seseorang dari kelas kuning kita bisa lolos? Petik 2 Kami di sini hanya untuk melihat keributan itu. Itu bagus kalau kamu mengerti. Baiklah, ayo mulai pelajaran hari ini. Meskipun sebagian besar dari Anda cenderung mengambil peran yang berhubungan dengan akademis di masa depan, bagaimanapun juga, dinasti Zou besar kami didirikan di atas kekuatan militer. Ada beberapa ilmu dasar yang masih harus kalian ketahui agar tidak mempermalukan diri sendiri dan akademi kami dengan ketidaktahuan kalian, Ujar Bai Susu. Saya sudah menanamkan teknik kultivasi dasar kepada Anda. Adapun seberapa jauh Anda bisa menjangkau, itu tergantung pada bakat dan nasib Anda. Untuk hari ini, saya akan mengajari Anda beberapa keterampilan tempur. Meskipun teknik kultivasi Anda memungkinkan Anda untuk menyerang lebih keras dan bergerak lebih cepat daripada manusia, itu tidak ada artinya jika Anda tidak menggunakan kekuatan dan kecepatan Anda dengan baik. Petik 2 Kata-kata itu membuat mata Zouan berbinar. Dia sudah bisa merasakan perbedaan antara mereka berdua ketika dia bertarung dengan Snow saat itu. Dalam keadaan terluka parah, kekuatan dan kecepatannya telah meningkat ke tingkat yang sebanding dengan salju di bawah pengaruh Phoenix Nirvana Sutra. Namun, segera setelah Snow menggunakan keterampilan bertarungnya, dia terpaksa terpojok, tidak dapat membalas sama sekali. Itu mirip dengan perbedaan antara lembu dan harimau. Dalam hal kekuatan absolut, seekor lembu cenderung lebih kuat daripada harimau, tetapi selalu yang terakhir memburu yang pertama hanya karena lembu tidak dapat mengerahkan kekuatannya secara efektif. Saat ini, Zouan juga menghadapi masalah yang sama. Karena itu, dia segera mengumpulkan perhatiannya setelah mendengar bahwa Bai Susu akan memberikan keterampilan tempur kepada mereka. Bai Susu mendorong keliman jubahnya ke belakang dan mengeluarkan pedang sepanjang 1 meter. Para siswa di depannya membelalak keheranan. Mereka yakin bahwa Bai Susu tidak membawa pedang padanya ketika dia masuk, jadi dari mana dia menyulapnya. Ada beberapa siswa yang melihat ke bawah untuk melihat apakah ada cara untuk menyembunyikan pedang sebesar itu dengan layak, tetapi tampaknya itu tidak mungkin. Hem, tunggu sebentar, dia tidak mungkin menyembunyikannya di sana, bukan? Kilatan kegembiraan melintas di wajah cantik Bai Susu saat dia berkata, Baiklah, aku akan membagikan kepadamu 13 bentuk permainan pedang dasar. Zuan hampir menyemburkan darah setelah mendengar kata-kata itu. Dia telah membaca banyak novel di kehidupan sebelumnya, dan semuanya memiliki nama yang menakjubkan untuk teknik mereka. Dia berpikir bahwa mengingat betapa mulianya Akademi Bright Moon, itu seharusnya memiliki beberapa seni rahasia setingkat Dugu 9 pedang atau pedang surgawi 6 pulsa. Namun, ternyata itu adalah nama yang rendah hati. Elementari Swatlai, nama ini berbau kelemahan. Ada banyak siswa yang memiliki pemikiran yang sama dengannya, dan mereka mulai mencemoh. Bai Susu sepertinya sudah mengharapkan reaksi seperti itu. Dia menunggu para siswa untuk tenang sebelum dia mulai menjelaskan, jangan meremehkan 13 bentuk permainan pedang dasar. Anda harus tahu bahwa 13 bentuk ini adalah dasar dari semua ilmu pedang. Semua permainan pedang mistis dan menakjubkan yang Anda lihat pada dasarnya adalah perpanjangan dari 13 bentuk. 13 bentuk terus disempurnakan selama berabad-abad untuk memaksimalkan kehebatannya. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan musuh Anda menggunakan kecepatan tercepat dalam jarak terdekat. Pakar paling kuat di dunia pada akhirnya sampai pada titik di mana mereka kembali ke dasar, dan gerakan mereka kurang lebih mirip dengan 13 bentuk. Petik 2 Para siswa ditenangkan oleh kata-kata itu, dan mereka mulai dengan sungguh-sungguh mendengarkan Bai Susu sekali lagi. Bai Susu menganggup puas. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan mulai memberi ceramah. 13 bentuk adalah tusuk, potong, ketuk, ayun, pilih, jentikan, tangkap, sapu, celah, gudang, cloud, berputar, dan bangkit. Semuanya sederhana dan langsung ke intinya, tidak ada yang menarik sama sekali. Namun, meski terlihat cukup sederhana, tidak mudah untuk menguasainya. Saya akan mendemonstrasikan 13 formulir sekali untuk Anda sebelum perlahan-lahan membagikannya satu per satu di pelajaran berikutnya. Petik 2 Setelah itu, watak Bai Susu tiba-tiba berubah. Udara feminitasnya memudar saat pedang di tangannya berubah menjadi semburan cahaya dingin, menyebabkan para siswa di kelas bergidik. Menonton permainan pedang di podium, Zuan tidak bisa membantu tetapi mengingat sebuah puisi. Suatu ketika ada seorang wanita cantik bernama Gongsun, keributan besar yang akan dia aduk saat dia menari dengan pedangnya. Pegunungan dipermalukan oleh orang banyak yang dia tarik, bahkan langit dan bumi akan bergoyang dengan rahmatnya. Bilahnya berkilauan seterang sembilan matahari yang Hou Yi jatuhkan, gerakannya cepat seperti kereta naga para dewa surgawi. Dengan amarah yang menggelegar dia memulai tariannya, tapi dengan ketenangan pantulan bulan di laut itu diakhiri. Ha? Sayang sekali dia laki-laki. Betapa menyianyiakan penampilannya yang cantik, atau itu akan menjadi pemandangan yang benar-benar luar biasa. Tiga belas formulir segera didemonstrasikan sepenuhnya. Melihat ekspresi kagum para siswa di sekitar, Bay Susu bertanya sambil tersenyum, bukankah itu hebat? Luar biasa. Permainan pedang dasar benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya pikir itu terlihat ramah-tamah juga. Gadis-gadis pasti akan jatuh cinta padaku jika aku bisa menguasai ini. Petik dua. Itu karena guru Bay memiliki penampilan yang cantik. Lihat saja wajahmu sendiri. Cek cek cek. Petik dua. Bay Susu mengeluarkan sedikit cermin untuk memeriksa apakah rambutnya acak-acakan sebelum melanjutkan ceramah. Baiklah, aku sudah berbagi denganmu kekuatan permainan pedang ini, jadi wajar saja, aku juga harus membicarakan kelemahannya jangan sampai kalian banyak berusaha melakukan sesuatu yang gegabuh dengannya. Permainan pedang saya mungkin terlihat hebat, tapi sebenarnya, itu karena kultivasi saya lebih tinggi dari Anda. Kekuatan dan kecepatan diperlukan untuk mengeluarkan kehebatan permainan pedang ini hingga potensi maksimalnya. Jika kultivasi Anda tidak tingkat tinggi, melakukan permainan pedang ini akan mengungkapkan semua jenis celah. Inti dari permainan pedang ini terletak pada kecakapan ofensifnya yang kuat, yang menghasilkan pertahanan yang kurang jika dibandingkan. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Tidak mungkin Anda akan bentrok dengan pembudidaya yang kuat di masa depan. Anda harus menemukan permainan pedang ini cukup untuk menangani pencuri dan bandit biasa. Petik dua. Tes gelombang. Setelah mendengar kelemahan dari permainan pedang, kerumunan yang bersemangat menemukan motivasi mereka berkurang secara signifikan. Dan, saya seharusnya telah mengetahui, keterampilan tempur apapun yang diberikan ke kelas kuning kami pasti tidak ada yang istimewa. Namun, Zuan tergerak oleh deskripsi Bai Susu tentang permainan pedang. Dia menemukan bahwa kelemahannya tidak berlaku untuknya karena dia tidak kekurangan kekuatan dan kecepatan. Faktanya, jika dia bisa men-sinergikan gerakan seketika Grand Gale bersama dengan permainan pedang ini, bukankah dia akan bisa mengerahkan kekuatan yang luar biasa? Dia memikirkan Bixie Swatly dalam Smiling, Road Wanderer, serial drama Wuxia yang dia tonton di kehidupan sebelumnya. Itu terus terang dan berfokus terutama pada pelanggaran. Di mata para ahli sejati, itu dipenuhi dengan celah. Namun, jika itu digunakan bersamaan dengan teknik gerakan yang kuat, ilmu pedang akan menjadi hampir tidak mungkin untuk dikendalikan. Selama Anda cukup cepat, bukaan bukanlah bukaan lagi. Anda akan bisa melepaskan kehebatan Anda ke tingkat yang paling tinggi. Semakin Zuan memikirkannya, semakin bersemangat dia. Namun, dia segera menyadari sesuatu. Dia menunduk untuk melihat, Zuan kecil, dan air mata mulai membasahi matanya. Apakah ini takdir? Bab 90, dikirim langsung ke depan pintu saya. Meski begitu, Zuan masih bertekad untuk mempelajari 13 bentuk permainan pedang dasar dengan benar. Bagaimanapun, ini menyangkut kelangsungan hidupnya. Jika dia bisa mengambil keterampilan tempur yang kuat, dia akan memiliki cara lain untuk menghadapi musuh-musuhnya. Dia dengan sungguh-sungguh mendengarkan Bae Susu menguraikan setiap bentuk. Bahkan beberapa panggilan Wei Su untuk mengajaknya mengobrol tidak bisa memecah konsentrasinya, yang membuat Wei Su merasa agak frustrasi. Bro, kamu salah kelas. Kami, dari kelas kuning, tidak fokus pada kultivasi. Setelah kelas berakhir, Zuan membahas semua yang telah dia pelajari sebelumnya ketika seorang staff tiba-tiba memanggilnya, ZU. Guru ZU, asrama Anda sudah siap. Apakah Anda ingin pergi untuk melihatnya? Petik 2. Tidak dapat dipungkiri bahwa para staff akan merasa canggung menyapa Zuan sebagai seorang guru. Beberapa saat yang lalu dia masih seorang siswa, tetapi siapa yang menyangka bahwa dia akan menaiki tangga begitu cepat? Itu kamu, kebetulan sekali, kata Zuan. Ternyata staff yang membawanya ke kantor kepala sekolah ketika dia pertama kali tiba di akademi. Memang? Jawab staff dengan senyum sopan. Ayo, saya akan membiasakan Anda dengan area ini. Tentu, Zuan mengangguk. Lagi pula saat itu istirahat sore, dan ada banyak waktu baginya untuk melihat-lihat asramanya sebelum kelas sore. Bagaimana cara saya memanggil Anda? Zuan bertanya. Ini adalah pertemuan kedua kalinya, jadi alangkah baiknya jika mereka setidaknya bisa saling mengenal satu sama lain. Saya Zugan. Saya bertanggung jawab atas urusan logistik akademi. Jawab staff. Zugan, Anda memiliki nama yang cukup mengesankan. Untuk menjalani hidup tanpa beban dan bergaul dengan siapapun yang menghalangi Anda, kata Zuan. Wajah staff menjadi gelap. Jelas, ini bukan pertama kalinya seseorang salah paham tentang namanya. Dia dengan cepat mengklarifikasi, tidak, bukan itu gant-gan. Itu adalah gant-gan dengan tiga tetesan dan karakter, emas jin. Satu, suasana tiba-tiba berubah menjadi canggung. Zuan mencoba untuk menertawakannya sambil berkata, kedengarannya sama bagusnya juga. Haha, hahaha gelombang. Zugan tampak kurang terkesan. Bro, saya tidak bisa merasakan ketulusan dari pujian Anda. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk mencapai area vila, yang agak tenang, setidaknya seperti itu bagi Zuan. Itu dekat hutan yang tenang, tetapi rumput warna-warni di sepanjang jalan terpangkas rapi. Sesekali, mereka akan melihat vila mandiri yang samar-samar terlihat di tengah pepohonan. Itu benar-benar terlihat seperti daerah pemukiman kelas atas yang dia lihat di TV di kehidupan sebelumnya. Guru ZU, ini kediamanmu. Token di sini adalah kuncinya, dan informasi Anda sudah tercetak di dalamnya. Formasi di sekitar kediaman akan secara otomatis mengidentifikasi Anda, kata Zugan sambil memberikan token Giyok Tembus Pandang. Zuan memeriksa token itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak heran bahwa itu benar-benar tampak seperti sesuatu yang keluar dari film fantasi. Itu tampak jauh lebih berkelas daripada kunci hotel yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya. Bisakah saya menggunakan ini untuk membuka pintu rumah lainnya? Zugan tidak bisa berkata-kata oleh pertanyaan itu. Apakah kamu idiot? Bahkan orang yang berpikir dengan pantatnya akan dapat memberitahu Anda bahwa itu tidak mungkin. Namun, mengingat bagaimana Zuan memiliki kecenderungan yang luar biasa untuk mendapat masalah, dia masih memutuskan untuk mengingatkannya untuk berjaga-jaga. Tentu saja tidak. Jika formasi merasakan bahwa seseorang mencoba untuk masuk tanpa izin di kediaman, itu akan secara otomatis menyerang pelanggar. Anda tidak boleh main-main dengan asrama guru lain. Oh gelombang, Zuan sedikit kecewa. Lalu, di mana kediaman guru Sang Liu Yu? Apakah itu tetangga saya? Bermimpilah. Zugan akhirnya tidak tahan lagi. Orang harus tahu bahwa Sang Liu Yu adalah kekasih impian banyak guru laki-laki di akademi, termasuk dia. Kediaman guru Sang terletak di area lain. Anda tidak akan menemukannya di sini. Zuan benar-benar terkesan dengan betapa kaya akademi di dunia ini. Untuk berpikir bahwa setiap guru akan dialokasikan dengan tempat tinggal independen. Asrama di duniaku sebelumnya jauh lebih baik. Setiap orang hidup harmonis dalam kelompok bangunan yang sama. Siapa tahu, mungkin seorang bayi mungkin tinggal di sebelah. Zugan terus menyampaikan beberapa informasi sebelum pergi. Dia takut dia akan menyerah pada keinginannya dan memberi orang ini pukulan yang bagus. Dia tidak tahan betapa sombongnya Zuan bertindak. Sementara itu, Zuan mulai menjelajahi kediamannya sendiri. Itu mirip dengan rumah halaman, tidak terlalu besar tapi cukup. Tidak ada furnitur yang sangat elegan di dalamnya, tetapi sebagian besar kebutuhan disediakan. Secara keseluruhan, itu cukup luar biasa untuk penginapan gratis. Sepertinya guru di dunia ini diperlakukan dengan sangat baik. Saya kira saya bisa menghindarkan diri saya dari keharusan membuang-buang uang untuk membeli tempat tinggal di kota. Huff, jika Kelancu membuatku marah lagi, aku akan, aku akan lari ke sini untuk mencari perlindungan. Saya ingin tahu apakah Akademi mengizinkan saya untuk membeli dan membawa beberapa pelayan cantik. Tiba-tiba, dia mendengar suara lembut datang dari pintu masuk. Guru Zhu, apakah Anda di dalam? Zuan terkejut. Apakah kemauan saya begitu besar sehingga dunia merasa terdorong untuk mengirim pelayan cantik ke arah saya? Atau apakah Akademi benar-benar menugaskan pelayan cantik untuk setiap guru? Suara ini terdengar sedikit familiar. Dia bergegas ke ambang pintu, hanya untuk melihat kecantikan tradisional berdiri di ambang pintu. Dia menatapnya dengan sepasang mata lembut berbentuk almon. Kamu, Zheng dan Zhuang mengedipkan matanya. Apakah keberuntunganku dengan romansa sekuat itu? Benar-benar disebut, guru, oleh wanita cantik seperti dia. Ah, sungguh menyenangkan. Aku seharusnya meminta orang lain dari Akademi untuk memeriksanya. Lihat bagaimana wanita muda ini dengan rela memanggilku guru dengan suaranya yang manis. Tonton dan pelajari, oke. Wanita cantik itu tersenyum manis saat menjawab, guru Zhu benar-benar memiliki ingatan yang luar biasa. Saya tidak berpikir bahwa Anda masih akan mengingat saya. Petik 2. Zhuang tidak bisa menahan diri untuk membalas secara mental. Aku baru saja melihatmu pagi ini. Aku harus pikun untuk melupakanmu secepat ini. Bolehkah saya tahu bisnis apa yang dimiliki Nona Zheng dengan saya? Zhuang ingat peringatan yang diberikan Chu Huan Zhao pagi-pagi sekali, jadi dia tidak membiarkan kecantikan pihak lain mengalahkannya. Aku terlalu terburu-buru tadi pagi, jadi aku tidak bisa berterima kasih dengan benar karena telah menyelamatkan hidupku. Zheng dan mengangkat tangannya dan mengguncang kotak makan siang di tangannya. Kebetulan saat itu waktu makan siang, dan aku merasa kamu belum makan. Jadi, saya pribadi memasak beberapa hidangan dan membawanya ke sini. Saya harap Anda bisa menikmatinya. Petik 2. Kamu memasak sendiri. Zhuang mengerutkan kening dengan ekspresi aneh di wajahnya. Nona Zheng, Anda tidak menghadiri kelas pagi ini. Apakah Anda menghina kecerdasan saya di sini? Aku melihatmu di pintu masuk tadi pagi. Bagaimana mungkin Anda punya kesempatan untuk pulang ke rumah untuk memasak? Zheng dan yang teliti bisa dengan cepat menebak apa yang dia pikirkan. Dia dengan tenang menjelaskan, keluarga saya telah menyiapkan tempat tinggal untuk saya di akademi juga. Saya menyiapkan makanan di sana. Petik 2. Hem, mahasiswa juga dapat memiliki tempat tinggal di akademi. Petik 2. Zheng dan terkekeh di bawah tangannya saat dia menjawab, Kebanyakan orang tidak akan bisa, tapi klan Zheng kita memiliki pengaruh yang cukup besar di kota Brightmoon. Jadi, kami bisa mendapatkan sedikit kelonggaran untuk ini. Petik 2. Zhuang menyadari. Kemungkinan besar, selain Zheng dan, sebagian besar tuan muda dan anak muda terkenal itu semua memiliki tempat tinggal sendiri di akademi juga. Ui, tadinya kupikir akademi itu tempat suci untuk belajar, tapi ternyata kemurniannya telah dirusak oleh keserakahan juga. Guru Zhu, bisakah kita melanjutkan percakapan di kediamanmu? Jika ada orang yang lewat melihat ini, itu mungkin menyebabkan beberapa rumor negatif. Zheng dan memandang Zhuang dengan mata yang begitu menyedihkan hingga bisa meluluhkan hati semua orang. Zhuang hanyalah manusia biasa, jadi dia juga tidak terkecuali. Dia berdiri di samping untuk membiarkannya masuk sambil berkomentar dengan menggoda, apakah Anda khawatir reputasi Anda akan dinodai jika masalah ini sampai pada Jendral Sang. Zheng dan berkomentar sambil menghela nafas, sepertinya guru Zhu tahu tentang pertunangan saya. Ha? Tidak ada yang bisa saya lakukan. Dalam klan besar seperti kami, kami tidak memiliki kebebasan untuk memutuskan mitra kami. Petik 2. Zhuang terkesan dengan kemampuan kata-kata Zheng dan dia bisa mengungkapkan ketidakberdayaannya karena dipaksa menikah tanpa membuat komentar negatif tentang Sang Hong. Sepertinya dia membuat poin, tapi sebenarnya, dia sebenarnya tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Bahkan jika orang lain mendengarnya, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Mari kita tidak membicarakan hal-hal seperti itu. Saya di sini hari ini untuk berterima kasih atas bantuan Anda. Zheng dan menatap Zhuang dengan mata besar dan berkilau. Dia tampak lebih dekat dari dekat. Bahkan dengan semua keindahan di sekitarnya, Zhuang harus mengakui bahwa wanita di hadapannya sangat tampan. Tidak heran mengapa dia berada di peringkat suite art. Saat itulah Zheng dan tiba-tiba mengeluarkan piring yang dikemas di dalam kotak kayu dan mulai meletakkannya di atas meja. Gerakannya tepat dan sangat elegan. Zhuang tidak bisa membantu tetapi diingatkan tentang wanita-wanita Jiangnan yang gagah berani yang mengenakan kipau yang dia lihat di televisi di kehidupan sebelumnya. Segera, meja itu dipenuhi dengan piring-piring lauk, dan semuanya tampak menggugah selera. Itu akan menjadi pesta yang menyenangkan. Zheng dan sangat bangga akan hal ini. Keahliannya tidak hanya terbatas pada menyeduh teh, faktanya, keahliannya terletak pada memasak. Dia yakin dengan keterampilan kulinernya sendiri, meskipun dia hampir tidak punya waktu untuk memasak. Hanya ketertarikannya yang mendorongnya untuk terus meluangkan waktu untuk berinvestasi dalam hobi ini. Bahkan sangkian belum memiliki kesempatan untuk menikmati masakannya. Dia menunggu dengan tenang Zhuang memuji masakannya sehingga dia bisa menanggapi dengan kata-kata kerendahan hati. Dia sudah menyusun skenario di kepalanya. Setelah memainkan persona rindu muda yang sempurna dari klan termasyur selama bertahun-tahun, itu hampir menjadi kebiasaan baginya sekarang. Oh, kotak bekalmu benar-benar menahan panas. Zhuang berseru saat dia mengambil kotak kayu itu dan memeriksanya dengan cermat. Zheng dan hampir tersedak air liurnya. Dia tidak bisa mengerti apa yang Zhuang bicarakan tentang hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Namun demikian, dia masih menjawab dengan senyum ringan, kotak kayu itu bertuliskan formasi yang mempertahankan kehangatan. Ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Petik 2. Saya melihat, Zhuang mengangguk. Dia menyadari bahwa dia tidak boleh meremehkan dunia ini. Meskipun tertinggal dalam hal perkembangan teknologi, mereka masih dapat mencapai banyak hal melalui formasi, baik itu Rune anti sentakan di kereta cucuyan atau Rune isolasi kepada pengocok dadu. Dia ingat Klancu menyebutkan sesuatu tentang menuliskan Rune pada senjata juga. Sepertinya dia harus memoles pengetahuannya tentang ini di masa depan. Sementara itu, Zheng dan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi juga. Hanya sebulan yang lalu, orang ini masih preman yang menghabiskan hidupnya. Hanya setelah menjadi menantu Klancu yang direkrut, dia bisa berhubungan dengan semua ini, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia masih cukup cuek tentang barang-barang yang umum untuk klan kaya. Nah, burung kenari tidak bisa berevolusi menjadi burung phoenix hanya karena ia terbang ke cabang yang lebih tinggi. Meski dipenuhi dengan cemohan terhadap Zuan, senyumnya masih tetap sempurna. Guru Zhu, silakan duduk. Makanan tidak akan terasa enak setelah dingin. Ini, aku akan menuangkanmu secangkir anggur. Petik 2. Secangkir anggur. Melirik pergelangan tangan Zheng dan yang indah yang mengintip dari lengan bajunya saat dia menuangkan secangkir anggur, Zuan berkomentar dalam-dalam, Pernahkah Anda mendengar bahwa alkohol cenderung mengikis rasionalitas seseorang? Pernahkah Anda mendengar bahwa alkohol cenderung mengikis rasionalitas seseorang? Pernahkah Anda mendengar bahwa alkohol cenderung mengikis rasionalitas seseorang?